9 Star Hegemon Body Arts Season 53 BAP 531, Tipuan Kecil Bang! Tinju Yin Wuxiang menghantam pedang Long Chen. Long Chen terkejut menemukan bahwa Yin Wuxiang mampu memblokirnya hanya dengan satu kepalan tangan. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mendorongnya mundur tiga langkah sebelum dia bisa stabil. Sekarang biarkan saya melihat kemana Anda berencana untuk berlari. Yin Wuxiang mencibir, seperti pemburu yang menatap kelinci yang tidak tahu harus kemana lagi. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Long Chen menyipitkan matanya. Yin Wuxiang bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pukulan acak dari tinjunya mampu memblokir pedangnya. Itu bukan karena teknik budidaya atau keterampilan pertempuran, tetapi tampaknya dari semacam energi aneh. Aku sangat menyukai ekspresimu saat ini. Kemana perginya kebesaran ketika Anda mengatakan Anda akan memusnahkan keluarga saya? Tanya Yin Wuxiang. Dia tidak terburu-buru. Di matanya, Long Chen adalah ikan yang tertangkap di jaringnya dan tidak bisa lari. Aku sudah bilang permusuhan di antara kita sudah berakhir. Apakah Anda benar-benar ingin memulainya kembali? Tanya Long Chen. Hahaha, Long Chen, ah, Long Chen. Kamu benar-benar masih muda. Saya merasa sedih atas kebodohan Anda. Kamu pikir kamu siapa? Di depan keluarga kuno, Anda hanyalah seekor semut. Jika bukan karena dukungan dari sekte Suantian Dao, Anda pasti sudah lama dihancurkan. Kalau kamu mengatakan omong kosong seperti itu, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa terus hidup setelah memprovokasi prestise keluarga kuno? Kamu salah, dan sangat banyak. Jika Anda tidak menghina keluarga Yin saya, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibunuh oleh saya. Yin Wuxiang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa dengan jijik. Jelaslah murid keluargamu yang mencoba membunuhku. Apakah saya seharusnya tidak melawan? Untuk membiarkan Yin Wuxiang membunuh saya? Tanya Long Chen. Tentu saja, inilah hukum besi dunia kultifasi, yang kuat dihormati. Meskipun Yin Wuxiang sendiri tidak kuat, dia memiliki keluarga yang kuat, dan itu juga merupakan bagian dari kekuatannya. Mampu bereinkarnasi dalam keluarga kuno juga merupakan semacam kekuatan. Adapun Anda, rakyat jelatar rendahan tanpa latar belakang, tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, itu tidak berguna. Di dunia ini, ada banyak orang berbakat, namun mereka semua mati sebelum waktunya. Mengapa demikian? Itu karena mereka bereinkarnasi di tubuh yang salah. Tanpa keluarga atau sekte yang kuat untuk melindungi Anda, para jenius hanya ada untuk dibunuh. Sekarang Anda harus mengerti, menjadi anak kelas bawah bukanlah kesalahan, tetapi tampil di depan orang kelas atas adalah kesalahan besar. Harga dari membuat kesalahan ini adalah nyawa Anda. Satu-satunya hasil yang sesuai dengan aturan dunia ini adalah Anda akan mati. Setelah Anda mati, ingatlah, jika Anda ingin menjadi ahli, bereinkarnasi menjadi kekuatan seperti keluarga kuno saya, kata Yin Wushang. Menjelma, saya benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Sepertinya saya hanya terampil mengirim orang lain untuk bereinkarnasi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hahaha, bahkan sekarang kamu sedang ingin bercanda. Itu hanya membuktikan kebodohanmu telah melampaui imajinasiku. Tapi itu juga bagus. Cobalah untuk menjaga mood itu. Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa bercanda setelah saya merobek hati Anda dari dada Anda, kata Yin Wushang Sinis. Long Chen tersenyum dan meletakkan pedangnya di bahunya. Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Petik 2. Aku tahu kamu harus memiliki kekuatan untuk melawan ahli siantian. Namun, sepertinya Anda tidak tahu, di dunia ini, basis kultivasi bukanlah satu-satunya cara untuk menilai kemampuan tempur seseorang. Sama seperti bagaimana Anda dapat dengan mudah membunuh hantianyu, saya juga dapat dengan mudah membunuh ahli siantian. Jika Anda memperlakukan saya sebagai ahli pembukaan meridian biasa, Anda telah melakukan kesalahan yang sangat besar, kata Yin Wushang. Kalau begitu biarkan aku mengalami betapa kuatnya dirimu. Petik 2. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya. Lampu merah dan oranye berputar ke arah yang berlawanan, dan energi tak berujung mengalir ke Long Chen. Sekarang dia benar-benar menggunakan kekuatan cincin surgawi. Energi di dalam dirinya seperti gelombang amarah, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Dalam menghadapi musuh sekuat Yin Wushang, dia tidak punya ruang untuk menahan. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Lumayan, lumayan, tapi itu tidak cukup. Yin Wushang sedikit terkejut, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Apakah itu cukup atau tidak adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui setelah mencobanya. Long Chen mengambil inisiatif, menyerang ke depan dan tanpa ampun menebas dengan pedangnya. Bahkan tanpa mencobanya, aku tahu kamu bukan apa-apa di depanku. Petik 2 Yin Wushang mencibir dan meninju tinju lain untuk bertemu dengan pedang Long Chen. Tapi kali ini, tinjunya ditutupi dengan rune. Ledakan. Angin astral meletus, dan tanah runtuh seperti danau beku yang dihancurkan oleh meteorit. Lengan Long Chen bergetar hebat, dan dia terkejut melihat bahwa Yin Wushang tidak bergeming sedikitpun. Selanjutnya, tanah di sekitarnya anehnya benar-benar baik-baik saja. Serangan ini tidak buruk. Bahkan ahli siantian biasa yang mengaktifkan kekuatan siantian mereka mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Yang paling mengejutkan, Anda hanya mengandalkan kekuatan fisik. Saya benar-benar ingin tahu teknik kultifasi apa yang Anda latih agar tubuh fisik Anda mencapai tingkat yang tidak normal. Mata Yin Wushang bersinar saat dia melihat ke arah Long Chen. Sebagai master junior dari keluarga Yin, dia sangat berpengalaman. Dia telah melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang dengan tubuh fisik se-abnormal Long Chen. Hanya tubuh fisiknya yang mampu melawan kekuatan siantian. Yin Wushang merasakan keinginan kuat untuk mempelajari rahasia Long Chen. Dia tiba-tiba melompat ke dalam tindakan, mengambil inisiatif dan tidak memberi Long Chen kesempatan untuk melakukan apapun. Long Chen terkejut, tetapi gerakannya tidak melambat dan dia sekali lagi menebas pedangnya. Tinju Yin Wushang tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia menangkap pedangnya dengan satu tangan. Bahkan dengan reaksi Long Chen, dia masih lengah dan tidak bisa menarik pedangnya. Pada saat yang sama, tangan lain Yin Wushang menusup ke arah perut Long Chen. Tangannya seperti pisau, dan itu ditutupi dengan garis-garis yang rumit. Bahkan sebelum serangannya sampai padanya, Long Chen ditekan oleh angin, merasa sulit bernapas. Dia tidak bisa membantu dikejutkan oleh keterampilan pertempuran yang kuat dari Yin Wushang. Dia mampu mengubah serangan dengan sangat cepat, dan dia pasti lawan paling menakutkan yang dia temui sampai sekarang. Yin Wushang tersenyum dingin. Dengan pedangnya tertangkap, Long Chen tidak berdaya untuk melawan. Saat ini, dia hanya bisa menyerah pada pedangnya dan mundur. Tapi begitu dia kehilangan senjatanya, dia akan seperti harimau yang kehilangan taringnya. Namun, dia terkejut melihat ekspresi Long Chen masih tenang, dan dia sebenarnya juga mengirimkan telapak tangan untuk bertemu dengan tangannya, jelas mencoba bentrokan langsung. Bodoh! Petik 2. Yin Wushang mencibir. Dia telah dilatih dengan pahit di Seven di Sapering Cloud Hen milik keluarganya, yang telah menjadi keterampilan pertempuran terkuat keluarganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berlatih di dalamnya begitu lama, dia sudah mencapai tingkat penguasaan ketiga di dalamnya, dan itu memungkinkan dia untuk mengambil senjata siantian dengan tangan kosong. Jika Long Chen berani menghadapinya seperti ini, maka dia akan langsung hancur berkeping-keping. Tapi tepat saat telapak tangan Long Chen hendak bertabrakan dengan tangannya, telapak tangannya menjadi tertutup oleh kekuatan petir, dan suara berderak memenuhi udara. Apa? Ledakan. Tanah di bawah kaki mereka meledak, dan keduanya terlempar kembali. The Lightning Rusing Hen benar-benar kuat. Long Chen sangat senang di dalam. Keterampilan pertempuran kelas surga tengah ini benar-benar kuat. Pedangnya tidak dapat melakukan apapun pada Yin Wushang, tetapi telapak tangan ini telah memaksanya kembali. Sebelumnya, Yin Wushang dengan sengaja mempermalukan dan memandang rendah dirinya, tidak bergeming sama sekali di depan pedangnya. Bahkan tanah di bawah kakinya tidak bergerak. Aku tidak menyangka kamu memiliki tipuan seperti itu. Benar-benar tidak buruk. Yin Wushang mengguncang tangannya yang sedikit mati rasa. Lebih penting lagi, jejak kekuatan guntur Long Chen akhirnya menyerang tubuhnya, membuatnya merasa seperti bagian dalam tubuhnya telah dipukul oleh palu. Itu mengejutkannya, karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan petir yang begitu kuat. Saya tidak hanya memiliki satu trik. Petik dua. Long Chen mendengus, dan pedangnya mulai bergemuruh. Itu tiba-tiba benar-benar tertutup oleh kekuatan petir dan sekali lagi menebasnya. Ekspresi Yin Wushang berubah sedikit. Dia tidak menyangka kekuatan guntur Long Chen cukup kental untuk bisa menutupi senjatanya. Pembudidaya petir biasa menggunakan bilah petir mereka sebagai senjata. Bilah petir itu dipadatkan dari ki spiritual mereka, dan meskipun kuat, mereka memiliki masalah stabilitas. Mereka dengan mudah dipatahkan oleh para ahli. Tapi mentransmisikan kekuatan petir menjadi senjata juga tidak bagus. Jika mereka melakukannya, itu akan menghabiskan banyak energi, dan kekuatan petir masih akan sangat lemah dalam prosesnya. Tapi Long Chen masih melakukannya dengan cara itu, dan tujuannya jelas. Dia mencoba menggunakan kekuatan gunturnya untuk meniadakan keuntungan yang dimiliki Yin Wushang dengan tujuh tangan awan yang menghilang. Dia tidak memiliki harapan bahwa kekuatan gunturnya bisa membunuhnya. Tapi kekuatan gunturnya bisa menyerang melalui celah terkecil, dan itu pasti bisa menimbulkan masalah baginya. Ledakan Yin Wushang memblokir pedang Long Chen dengan tinju, tapi kali ini, dia tidak melakukannya semudah terakhir kali, dan dipaksa mundur beberapa langkah. Jelas, memblokir Long Chen dan kekuatan gunturnya menyebabkan dia kehilangan beberapa keuntungannya. Mati. Long Chen meraung, dan gelombang cahaya meletus dari pedangnya, menyerang Yin Wushang. Bab 532 Long Chen meraung, dan pedangnya mulai melepaskan gelombang cahaya merah, cahaya itu menerjang Yin Wushang. Huff, hanya trik yang tidak penting. Itu tetap tidak akan membiarkanmu lolos dari takdirmu dibunuh olehku. Yin Wushang mendengus, dan matanya tiba-tiba mulai bersinar. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tangannya saat dia menyerang Long Chen. Ledakan Pedang Long Chen ditiup kembali oleh Yin Wushang, dan memanfaatkan pembukaan itu, dia menghancurkan tangannya yang lain di Long Chen. Tapi yang berbeda dari terakhir kali adalah Yin Wushang sudah siap untuk kekuatan guntur Long Chen. Tatapan Long Chen sedingin es. Yin Wushang jelas mencoba memaksanya untuk bertukar pikiran. Dia kemungkinan besar tidak puas dengan percakapan mereka sebelumnya. Memikirkan itu, dia dipenuhi dengan niat bertempur. Karena dia ingin mencobanya, maka dia mungkin juga membantunya. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat dalam hal kekuatan. Ketika dia mencapai titik itu dalam pikirannya, dia memutuskan untuk menyingkirkan pedangnya. Karena Yin Wushang dengan tangan kosong dan Long Chen tidak dapat meningkatkan jarak di antara mereka, senjata panjangnya hanya akan menghalangi dia. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan gunturnya, dan tanda petir langsung menutupi tangannya. Suara berderak memenuhi udara. Ledakan Tinju Long Chen menghantam tinju Yin Wushang. Tabrakan yang satu ini menyebabkan ledakan besar, dan cahaya menembus kehampaan. Baik Long Chen dan Yin Wushang gemetar. Tak satupun dari mereka memiliki keuntungan dalam pertukaran itu dan mereka berdua dipaksa mundur beberapa meter. Kekuatan petirmu aneh. Itu bukan kekuatan petir biasa. Petik 2 Yin Wushang terkejut. Baru saja, dia tidak menahan diri. Meskipun kelihatannya mereka seimbang, dia harus mengedarkan kis spiritualnya untuk membasmi kekuatan petir yang menyerang tubuhnya. Kekuatan petir itu terlalu menakutkan, dan itu sebenarnya mampu mengabaikan pertahanan tubuh fisiknya. Jika kis spiritualnya tidak begitu kuat, dia tidak akan bisa memblokirnya. Sebagai master junior keluarga Yin, Yin Wushang memiliki pengalaman pertempuran yang luas dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia belum pernah menghadapi kekuatan petir yang aneh. Apakah mengatakan itu ada artinya? Tanya Long Chen dingin. Ekspresinya masih datar, tetapi di dalam, dia sangat terkejut. Dari penampilan, tampaknya Yin Wushang bukanlah jenis kultifator yang kasar. Namun serangan kekuatan penuhnya hanya menghasilkan hasil imbang. Bahkan di depan pembangkit tenaga listrik Xiantian, Long Chen belum melepaskan kekuatan seperti itu. Apa sebenarnya Celestial Situ? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Dia akhirnya mengerti mengapa Sui Wuhin berulang kali memperingatkannya untuk tidak sia-sia berpikir untuk bertarung melintasi alam dengan Celestial. Itu benar-benar hanya ingin mati. Tapi sekarang, keduanya seperti air dan api, dan tidak ada kelonggaran. Hanya satu dari mereka yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Hahaha, Long Chen, mungkinkah menurutmu sedikit kekuatan ini cukup untuk mengalahkanku? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya berasal dari keluarga kuno. Di depan saya, Yin Wushang, harga diri Anda yang menyedihkan tidak ada artinya. Yin Wushang tersenyum dengan ejekan, dan kemudian karakter aneh tiba-tiba muncul di dahinya. Ketika dia melihat karakter itu, Long Chen berteriak di dalam, karakter abadi. Meskipun pemahamannya tentang karakter abadi terbatas pada apa yang telah diterjemahkan Yue Xiaokian dari catatan rahasia kerajinan etiril, karakter ini telah dimasukkan di dalamnya. Itu adalah karakter, Yin. Mungkinkah keluarga kuno semuanya merupakan keturunan dari era abadi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memadatkan karakter abadi seperti ini? Selanjutnya, di dahinya, karakter abadi itu bukan hanya karakter, tetapi rune yang kuat. Long Chen bisa merasakan darah Yin Wushang mulai beredar dengan cepat, dan suara sungai yang mengalir memenuhi udara. Dia terkejut melihat bahwa tanpa melakukan apapun, tanah di bawah kaki Yin Wushang mulai runtuh. Itu bahkan tidak bisa menahan auranya yang menakutkan. Karakter Yin didahi Yin Wushang berangsur-angsur menjadi lebih cerah, memancarkan aura kuno. Kembali kerana rahasia Jiuli, Yin Wushang juga telah mengaktifkan tekanan garis darahnya untuk menekannya, tetapi sekarang Yin Wushang telah memanggil karakter abadi, tekanannya seribu kali lebih besar daripada Yin Wushang. Long Chen merasa darahnya sendiri mulai diam, seolah membeku. Ini adalah penindasan dari garis keturunan keluarga kuno. Long Chen sangat terkejut. Dia memikirkan kembali bagaimana dibiara, tatapan dari Yin Wushang bisa membuat darah seseorang mengalir dengan cepat, begitu cepat sehingga ada bahaya ledakan tubuh. Sekarang dia akhirnya menyadari mengapa keluarga kuno begitu sombong. Penindasan garis keturunan mereka benar-benar membuat mereka lebih unggul dari yang lain. Pembudidaya biasa bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan mereka. Anggota keluarga kuno dapat menghancurkan lawan mereka hanya dengan mengandalkan tekanan garis keturunan mereka. Cahaya muncul dari karakter di Dahi Yin Wushang, serta seluruh tubuhnya. Dengan dukungan karakter itu, dia tampak seperti seorang kaisar agung yang memandang rendah Long Chen. Sekarang Anda seharusnya mengerti betapa menggelikan pemikiran Anda, benar. Di depan garis keturunan kuno, Anda para pembudidaya kelas rendah hanyalah sisa makanan. Sebagai sisa, sebaiknya kamu hanya mendengarkan pengaturan langit dan tidak melawan. Anda seharusnya tidak pernah melawan ketika Yin Wushang ingin membunuh Anda. Jika Anda telah mati saat itu, itu akan menjadi berkah bagi Anda. Tapi sekarang, kamu telah menghina keluarga lamaku, dan kematianmu tidak akan lagi menjadi akhir darinya. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi semua orang di sisimu akan mati juga. Semut manapun yang membantu Anda melawan keluarga purba saya akan dihancurkan sepotong demi sepotong. Itu hanya keinginan dari langit. Martabat yang kuat tidak bisa disentuh oleh yang lemah. Sekarang Anda harus memahami betapa bodohnya kesalahan yang Anda buat itu. Namun, ada satu hal yang harus membuatmu lega. Aku pasti akan melepaskan pacarmu itu. Begitu mereka mencapai alam siantian, Saya akan menganggap mereka sebagai selir saya. Anda bisa mati dengan puas. Petik 2 Mata Longchen menyipit, dan dia tiba-tiba tersenyum aneh, tatapannya sedingin es. Apakah kamu yakin akan membunuhku hari ini? Anda tidak akan dibunuh oleh saya sebagai gantinya. Petik 2 Saya yakin. Yin Wushang tertawa. Keyakinan Anda tidak memiliki dasar. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak hanya tidak akan berhasil membunuh saya, Anda kemungkinan besar akan dibunuh oleh saya. Yang terpenting, Anda telah membuat satu kesalahan besar. Ingat kata-kata saya, keluarga Yin Anda akan dihancurkan karena apa yang Anda katakan hari ini. Petik 2 Yin Wushang tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak menyangka Longchen masih bisa mengatakan hal-hal kurang ajar seperti itu saat ini. Itu benar-benar berbeda dari ekspresi teror dan keputusasaan yang dia duga. Itu membuatnya sedikit marah. Dia, seorang Celestial Agung, seharusnya tidak pernah datang ke sini, apalagi menyerang seseorang yang wilayahnya lebih rendah dari miliknya. Dia memiliki harga dirinya sendiri, tapi di depan Longchen yang bahkan lebih sombong dari dirinya, dia mengamuk, maka tidak perlu membuang kata-kata lagi. Saya menerima bahwa Anda benar-benar bodoh. Aku akan mengakhiri hidupmu untukmu. Petik 2 Yin Wushang mulai berjalan perlahan menuju Longchen, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar dan kehampaan bergemuruh. Aura menakutkan mengunci Longchen. Longchen merasa seolah-olah darahnya akan mengeras. Garis keturunan kuno benar-benar menakutkan. Intuisinya pasti benar. Dibandingkan dengan ahli siantian dari jalur rusak, Yin Wushang jauh lebih menakutkan. Jika Longchen tidak memilih untuk pergi sendiri untuk menarik Yin Wushang pergi, maka jika Yin Wushang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya di antara anggota biara, tidak diketahui berapa banyak murid yang akan langsung meledak. Bahkan para prajurit Dragon Blood mungkin belum tentu bisa menolaknya. Itu adalah adegan yang tidak ingin dilihat Longchen. Gemuruh datang dari tubuhnya saat dia mengaktifkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Darahnya kembali normal. Bagus, seni tubuh Hegemon Bintang 9 benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Longchen tersenyum, dan dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Teknik kultifasinya yang menentang surga selalu menjadi dukungan terbesarnya sampai sekarang. Meskipun darah rohnya telah dicuri dan dia tidak tahu persis apa yang ada dengan garis keturunannya, masih tidak mungkin bagi siapapun untuk menekannya ketika dia memiliki seni tubuh Hegemon Bintang 9. Oh, Anda menghapus penekanan garis darah. Petik 2. Yin Wushang merasakan perubahan itu seketika, dan dia sedikit terkejut. Hehehe, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar punya banyak rahasia. Luar biasa. Mulai hari ini, rahasia itu akan menjadi milikku. Keserakahan memenuhi mata Yin Wushang. Alasan dia menurunkan harga dirinya untuk menargetkan Longchen sama sekali bukan karena Yin Wushuang. Merebut kembali martabat keluarga purba hanyalah sebuah alasan. Keluarga Yin memiliki jutaan murid, dan para ahli adalah hal yang biasa. Jika mereka benar-benar ingin mendapatkan kembali prestis semereka, mereka tidak akan mengirimkan Master Junior mereka. Setelah Longchen meninggalkan dunia rahasia, basis kultivasinya dan kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif, dan banyak orang menghubungkannya dengan manik misterius yang telah dia gabungkan. Yin Wushang datang ke sini sepenuhnya untuk rahasia Longchen. Sekarang, kartu truf Longchen muncul satu demi satu, menyebabkan semangat membara memenuhi Yin Wushang. Dia tidak merasa cukup yakin untuk mengirim orang lain untuk menyerang Longchen, yang merupakan satu-satunya alasan dia datang secara pribadi. Mati. Yin Wushang tiba-tiba meraung, dan auranya meletus seperti gunung berapi. Telapak tangan melesat ke depan, menyegel jalan keluar apapun. Bab 533 banding 533. Telapak tangan Yin Wushang sangat kuat, begitu kuat sehingga ruang tidak dapat menahannya dan mulai berdengung, tampak diambang kehancuran. Longchen langsung merasakan betapa menakutkannya telapak tangan ini. Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang datang langsung dari Yin Wushang. Kekuatan ini mirip dengan bagaimana Gu yang dapat mengaktifkan darah leluhurnya untuk mengeluarkan semacam energi tidur di dalam darahnya. Namun, kekuatan Yin Wushang jauh lebih menakutkan. Tidak hanya serangannya yang sangat menakutkan, tetapi dia juga sangat menyeramkan, menggunakan alamnya yang lebih tinggi untuk mengunci Longchen di tempatnya dan memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Tujuannya jelas. Dia ingin melumpuhkan Longchen dan kemudian menginterogasinya, atau mungkin menelusuri ingatannya. Tujuannya adalah rahasianya. Setelah memikirkan semua itu, Longchen tidak ragu-ragu lagi. Dia menutup matanya, dan Feng Fu Star dan Aliot Starnya dengan tergesa-gesa beredar, menuangkan energi ke dalam manik kekacauan utama. Tubuhnya bergetar sedikit, dan aura kekacauan yang utama melonjak keluar darinya. Armor Pertempuran Bintang 2. Ketika dia sekali lagi membuka matanya, dua bintang perlahan berputar di matanya. Setelah memanggil Armor Pertempuran Bintang 2, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kekerasan. Faktanya, dia merasa seolah-olah energi itu akan membuatnya meledak jika dia tidak segera menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kondisi pertempuran terkuatnya sejak mencapai Bon Forging. Di hadapan telapak tangan Yin Wuxiang, dia mengepalkan tangan. Saat telapak tangan dan tinju itu bertabrakan, kekosongan meledak dan gelombang ki yang sangat besar meraung. Rune meletus, guntur bergemuruh, dan kekuatan yang mengerikan meledakkan lubang di tanah sepanjang seratus mil. Debu memenuhi udara. Mustahil. Yin Wuxiang akhirnya benar-benar terkejut. Dia tidak berani percaya Long Chen bisa menerima serangannya begitu dia mengaktifkan garis keturunan kunonya. Tetapi hal yang paling mengejutkan baginya adalah tinju Long Chen telah mengguncang bagian dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti gunung telah menghancurkannya. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang surgawi, seorang jenius surgawi puncak. Berjuang melintasi alam tidak mudah baginya. Dengan kekuatannya, dibawa prasyarat bahwa tidak ada yang mengaktifkan senjata Xiantian dengan kekuatan Xiantian, maka dia bisa menyapu alam Xiantian. Namun, dia tidak pernah membayangkan bocah penempaan tulang akan bisa memblokirnya. Mengingat bahwa dia adalah seorang celestial, dia juga telah diberi sumber daya untuk menjalani temper lengkap. Tetapi bahkan dengan kekuatannya, bahkan dengan garis keturunan kunonya yang diaktifkan, dia hanya mampu memaksakan hasil imbang. Hasil itu sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Adapun Longchen, dia tidak memilikinya lebih baik. Lengannya sedikit mati rasa sementara darahnya melonjak di dalam dirinya. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri melihat betapa kuatnya celestial. Dia sudah memanggil armor pertempuran bintang dua, yang menyebabkan kekuatannya meletus ke tingkat yang praktis mengerikan. Tetapi dia masih tidak dapat menekan Yin Wuxiang dalam hal kekuatan fisik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu kuat. Tetapi dari ekspresi terkejut Yin Wuxiang, dia tahu bahwa dia tidak memilikinya lebih baik. Ketika datang untuk tidak menampilkan ekspresinya sepanjang waktu, Longchen sangat senang dengan kemampuannya. Tetapi Yin Wuxiang tidak memiliki kemampuan itu, dan pikirannya langsung terlihat oleh Longchen. Di sisi lain, ekspresi Longchen tenang dan sedingin es, dan tidak mungkin untuk melihat melalui pikirannya hanya dengan melihatnya. Ini adalah perang mental. Terkadang perang psikologis adalah taktik pertempuran termegah. Jika kekuatan dua orang sama, maka orang yang lebih mungkin menang adalah orang yang memiliki hati yang lebih mantap. Longchen tidak membiarkan keterkejutan Yin Wuxiang sia-sia, dan dia diam-diam menendang kakinya ke selangkangannya. Namun, tak perlu dikatakan bahwa Yin Wuxiang benar-benar kuat, dan dia juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia merasakan tendangan Longchen segera, dan dia meningkatkan kekuatan di telapak tangannya, memaksa Longchen mundur selangkah untuk membuat tendangannya meleset, sementara tangannya yang lain meraih pergelangan kakinya. Perubahan gerakan ini terjadi sangat cepat, dan bahkan Longchen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yin Wuxiang tidak sama dengan bunga rumah kaca yang dia kenal. Dia benar-benar seorang ahli yang telah membunuh jalannya ke titik saat ini. Yin Wuxiang menangkap pergelangan kaki Longchen dan merasa senang, dia baru saja akan meningkatkan kekuatannya ketika Longchen tiba-tiba melompat dari tanah seperti katak. Dia mendengar angin bersiul di telinganya saat kaki Longchen lainnya menghantam kepalanya. Yin Wuxiang terkejut. Longchen sengaja membiarkan dia menangkap pergelangan kakinya sehingga kakinya yang lain bisa melukainya. Selain itu, kontrol dan waktunya sempurna. Itu hanya momen ketika Yin Wuxiang mulai mengumpulkan kekuatan tetapi belum melepaskannya. Jika tendangan ini mendarat di kepalanya, maka dengan kekuatan Longchen, kepalanya pasti akan meledak. Selain itu, dia tidak memiliki jaminan bahwa satu tangan akan dapat memblokirnya. Jadi untuk keamanan, dia tidak punya pilihan selain melepaskan pergelangan kaki Longchen dan mengangkat kedua tangannya untuk memblokir. Bang! Serangan Longchen sangat kuat, dan meskipun dia berhasil memblokirnya, dia dikirim terbang, kakinya menggali parit panjang di tanah. Kamu ingin membantuku memakai sepatuku. Anda tidak layak. Petik 2 Setelah mengambil keuntungan, Longchen tidak memberinya waktu untuk bernapas, dan dia langsung beraksi, tinjunya menghantamnya, petir berderak di tangannya. Yin Wuxiang belum memantapkan dirinya, dan di bawah semburan serangan Longchen, dia terus-menerus dipaksa mundur. Hal yang membuatnya hampir batuk darah adalah bagaimana Longchen mengatakan dia membantunya memakai sepatunya karena dia menangkap pergelangan kakinya. Siapa di bumi yang memiliki kualifikasi untuk membuatnya, cucu-cucu dari keluarga kuno, membantu mengenakan sepatu mereka. Mati! Yin Wuxiang meraung, dan setelah puluhan pertukaran, dia akhirnya berhasil keluar dari posisi inferiornya, dengan gila menyerang dengan telapak tangannya. Kau lah yang akan mati, kamu rusak. Dasar pembawa sepatu yang rusak. Longchen hampir terpeleset, nyaris tidak mengatakan bahwa sepatu yang Yin Wuxiang bantu kenakan rusak. Itu akan berakhir dengan memasukkan dirinya ke dalam kutukan. Longchen, kamu benar-benar membuatku kesal. Ekspresi Yin Wuxiang sangat gelap, dan niat membunuh yang sedingin es meluap dari matanya. Kamu pikir aku peduli. Jawaban Longchen sedingin es, tapi dia semakin waspada. Yin Wuxiang jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan satu kesalahan bisa mengakibatkan kematian abadi. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan gerakan ini untuk membunuhmu, tapi sebagai hadiah karena membuatku marah, aku telah memutuskan untuk menggunakannya. Petik 2 Yin Wuxiang tiba-tiba mendorong Longchen ke belakang dan pilar cahaya yang sangat besar melonjak ke langit. R.U.M.B.L.E. Dunia bergetar saat kekuatan surgawi yang menakutkan perlahan bangkit. Ekspresi Longchen berubah dan dia melihat ke langit dengan bingung. Di atas Yin Wuxiang, Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan, membawa serta tekanan tanpa akhir. Rune itu transparan dan berjumlah puluhan ribu. Mereka memenuhi ruang di sekitar Yin Wuxiang sejauh satu mil. Itu seperti laut yang terbuat dari Rune, sedangkan Yin Wuxiang adalah inti dari laut itu. Rambut hitamnya menari-nari, dan matanya menyala-nyala. Auranya menjadi semakin mengerikan. Dampak terbesar bagi Longchen adalah pada saat ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi menunjukkan kepedulian terhadap Yin Wuxiang, memberkatinya dengan semacam energi. Yin Wuxiang dengan dingin menatap Longchen dari dalam lautan Rune itu. Sebenarnya, aku punya banyak cara berbeda untuk membunuhmu. Tapi membunuhmu seperti itu tidak ada gunanya. Jadi untuk memberi selamat kepada Anda, saya akan menunjukkan kekuatan terbesar saya, membiarkan Anda melihat apa perbedaan kekuatan yang sebenarnya, dan mengajari Anda apa itu keputusasaan. Bahkan ahli siantian hanyalah semut di depanku saat ini. Inilah artinya menjadi seorang surgawi, dilindungi oleh langit dan bumi. Fenomena yang kamu lihat di sekitarku ini disebut tangisan Tao Surgawi. Aku saat ini adalah utusan surgawi dari Tao Surgawi. Saya mewakili keinginan dunia. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk bertarung denganku. Kata-kata Yin Wushang seperti palu yang menusuk hati Longchen. Dia bisa merasakan bahwa lautan Rune ini benar-benar memiliki keinginan dunia. Keinginan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci Longchen. Keinginan itu telah mencoba membunuhnya tidak hanya sekali. Sekarang merasakan keinginan itu lagi, niat membunuh Longchen melonjak. Apa yang akan aku gunakan untuk melawanmu? Apakah saya perlu sesuatu untuk menangani Anda? Apakah kehendak langit begitu menakjubkan? Seorang utusan surgawi, lebih seperti omong kosong surgawi. Jangan bertingkah terlalu tinggi dan agung di depanku. The Heavenly Tao hanyalah kentut, dan aku akan mengalahkan kentut itu darimu sekarang. Petik 2 Longchen awalnya sangat dingin dan tenang, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika kehendak langit muncul sekarang, dia menjadi mengamuk seolah-olah dia tiba-tiba tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Yin Wushang dan surga, dan dia menyerang ke depan. Di Yin Wushang Yin Wushang mencibir. Senyuman itu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, dan dia secara acak melambaikan tangannya. Ledakan. Tubuh Longchen gemetar, dan dia memuntahkan seteguk darah, terbang kembali. Hef, sekarang kamu mengerti. Yin Wushang mencibir pada Longchen yang tertegun. Ini adalah energi dari Heavenly Tao. Sebagai seorang celestial, saya favorit surga, dan saya ditakdirkan untuk kebesaran. Aku bisa meminjam kekuatan Heavenly Tao untuk digunakan untuk diriku sendiri. Bahkan ahli siantian dapat dibunuh dalam sekejap oleh diriku yang sekarang. Di masa depan, ketika para jenius surgawi teratas berjuang untuk mendominasi, panggung itu akan disediakan untuk para celestial, sementara kamu hanyalah seekor semut yang tidak akan pernah bisa melangkah ke tanah suci itu. Sekarang Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Petik 2. Longchen menyeka darah dari mulutnya. Pertukaran sebelumnya telah melukainya. Energi Tao surgawi yang terkandung dalam serangan itu tidak dapat diblokir. Yang paling dibenci dari semuanya, kehendak langit terus-menerus menargetkannya, dan ketika serangannya mendarat di Yin Wushang, rune itu akan mengurangi kekuatannya hingga 80%. Di sisi lain, serangan Yin Wushang menjadi beberapa kali lebih kuat, dan serangan acak darinya mampu melukainya. Ini jelas merupakan pertarungan yang tidak adil. Bahkan surga membantu Yin Wushang untuk menipu. Omong kosong berakhir di sini. Sekarang, aku akan mengambil hidupmu. Yin Wushang menyerang Longchen. Bab 534 Yin Wushang dibungkus oleh rune yang tak terhitung jumlahnya, dan auranya tidak terbatas. Dengan setiap gerakannya, dunia bergema bersamanya, meningkatkan kekuatannya. Apakah Celestial sangat menakjubkan? Longchen mencibir. Pada saat yang sama, dia diliputi amarah. Siapapun akan marah karena ditolak oleh dunia. Terutama saat menghadapi musuh yang akan dibantu oleh dunia untuk membunuhnya. Jika akan datang suatu hari ketika basis kultifasi saya mencapai tingkat itu, saya pasti akan membalikkan dunia idiot ini. Longchen mengatupkan giginya. Tato ular petir di lengannya tiba-tiba redup. Tombak petir ungu muncul di tangannya. Begitu tombak itu muncul, aura destruktif yang menakutkan menyebar. Ini adalah senjata roh yang dia kental dari semua kekuatan gunturnya. Pada titik ini, Longchen hanya bisa habis-habisan. Yin Wushang hanya tersenyum sedikit dan meninju. Bang! Saat tinjunya bertabrakan dengan tombak Longchen, senyumnya lenyap, berubah menjadi shock. Energi menakutkan langsung memaksanya mundur. Kekuatan Heavenly Tao, mustahil. Bagaimana Anda bisa memiliki energi Tao Surgawi? Mengamuk Yin Wushang. Yin Wushang didukung oleh keinginan dunia, dan dia telah bergabung dengan beberapa energi dari Heavenly Tao. Di bawah alam siantian, tidak ada yang bisa memblokirnya. Hanya ahli ekspansi laut yang mampu menggunakan seni magis yang mampu menembus dukungan kehendak langit. Itu juga mengapa Yin Wushang mengatakan bahwa ahli siantian hanya semut di depannya. Energi Tao Surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh energi Tao Surgawi. Energi lain hanyalah ampas di depannya. Itu juga mengapa, meski menjadi master junior keluarga Yin, dia berani keluar tanpa penjaga. Dia memiliki kepercayaan diri itu. Seperti yang diharapkan, kekuatan guntur saya juga merupakan semacam keinginan dari surga karena itu berasal dari hukuman surgawi. Luar biasa, pikir Longchen. Tombak petirnya seperti ular berbisa, menembus kehampaan untuk menyerang Yin Wushang. Ledakan. Daerah di sekitar mereka hancur menjadi reruntuhan. Keduanya meledak kembali, dan Yin Wushang benar-benar terkejut. Tapi keterkejutannya dengan cepat menghilang untuk digantikan dengan jijik, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan kekuatan guntur itu, tampaknya kekuatan guntur Anda memiliki batas untuk itu. Itu tidak bisa mengancam saya sama sekali. Kematian masih akan menjadi akhir terakhirmu. Petik 2 Dia telah memperhatikan bahwa setelah dua serangan, tombak petir Longchen sedikit meredup. Meskipun tidak terlalu jelas, itu tidak bisa lepas dari penglihatan tajam Yin Wushang. Longchen tidak bisa membantu mengerutu di dalam. Kekuatan gunturnya sebanding dengan energi Dao Surgawi ini, tetapi kekuatan gunturnya terbatas, dan tidak ada cara untuk mengisi ulang secepat ki spiritualnya. Meskipun ki spiritualnya bisa berubah menjadi kekuatan petir, proses itu sangat lambat, dan tidak dapat mengimbangi pertempuran di level ini. Setelah melihat titik lemahnya, Yin Wushang mencibir dan menyerang Longchen. Longchen hanya bisa bertahan secara pasif, mengulur waktu saat dia dengan panik mencoba memikirkan sesuatu. Sui Wuhan sepenuhnya benar. Berjuang melintasi alam melawan Celestials hanya ingin mati. Selanjutnya, Longchen tahu bahwa bahkan sekarang, Yin Wushang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia kemungkinan besar tidak berbohong ketika dia mengatakan dia punya banyak cara untuk membunuhnya. Tapi dia ingin menekannya dengan kekuatan absolut, jadi dia tidak menggunakan gerakan pamungkasnya. Tujuannya sangat jelas. Dia mengejar rahasia Longchen, dan dia ingin menaklukkannya dan kemudian memeriksa ingatannya. Tentu saja, setelah itu, Longchen pasti masih akan mati. Saat ini, dia harus memikirkan cara untuk keluar dari pertandingan kematian ini. Sky Moon Breaking Palm Saat Longchen berpikir saat bertarung, Yin Wushang tiba-tiba berteriak, dan telapak tangannya seperti pisau yang memotong kekosongan. Longchen terkejut, karena ini jelas merupakan skill pertempuran kelas surga. Dia mengangkat tombak petirnya untuk memblokirnya tanpa ragu-ragu. Sampah, namun, dia segera menyadari kesalahannya. Telapak tangan Yin Wushang mendarat tepat di tengah tombak, titik terlemahnya. Setelah bertarung selama ini, tombak petir sudah banyak meredup. Sekarang tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan itu langsung meledak. Setelah menghancurkan tombaknya, telapak tangan Yin Wushang tidak berhenti, membanting ke dada Longchen. Tulang rusuk Longchen patah, dan dia memuntahkan darah saat dia terbang kembali. Ledakan. Tetapi pada saat yang sama ketika Longchen terlempar ke belakang, bola api besar keluar dari tangannya dan menabrak Yin Wushang. Sebelum Yin Wushang bisa bereaksi, bola api meledak, melahapnya. Ruang bergetar saat api diisolasi oleh semacam energi dan kemudian menghilang, mengungkapkan Yin Wushang yang dikelilingi oleh Rune. Huff, aku sudah lama mendengar kamu telah menaklukkan api bumi. Apakah anda pikir saya tidak akan berjaga-jaga? Namun, api bumi ini benar-benar lemah. Cukup mengecewakan, kata Yin Wushang. Api yang Longchen kental telah dengan mudah diisolasi oleh Rune-nya. Itu jauh lebih lemah dari yang dia duga, dan itu tidak dapat melukainya. Api bumi adalah sesuatu yang telah dia waspadai selama ini, atau dia akan lama menangkap Longchen. Bang, Longchen menabrak tanah, membentuk lubang besar di tanah. Longchen terbaring di sana tanpa bergerak. Melihatnya, Yin Wushang mencibir. Kamu ingin berpura-pura mati. Tadi, saya tidak menggunakan cukup kekuatan untuk mengambil hidup anda. Petik 2. Tapi Longchen masih tidak bergerak. Dia hanya berbaring di sana. Setelah menunggu beberapa napas, Yin Wushang akhirnya menjadi tidak sabar dan dengan dingin berkata, karena kamu suka berpura-pura mati, maka aku akan membantumu. Dia mulai berjalan, tetapi dia hanya mengambil dua langkah ketika Longchen berdiri, dan pupil matanya menyusut. Longchen tersenyum dingin. Di tangannya ada bola api biru sepanjang satu kaki. Bola api itu memutar ruang di sekitarnya, dan ada energi api yang mengamuk di dalamnya. Kamu bertindak mati untuk memadatkan bola api ini. Ekspresi Yin Wushang gelap. Sebelumnya, tangan Longchen tertancap di tanah. Dia sebenarnya telah ditipu. Huff. Terus kenapa? Itu hanya perjuangan kematian terakhir. Petik 2. Saya ingin mencobanya. Longchen tersenyum dingin dan menerbangkan bola api ke depan. Itu langsung tumbuh, mencapai ukuran 300 meter. Namun, Yin Wushang merasa penasaran mengapa bola api tidak bergerak sangat cepat. Dia tidak segera melakukan apapun karena dia ingin melihat apa yang Longchen rencanakan. Dia sudah memeriksa nyala api ini, dan dia tahu itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Saat bola api itu maju, Yin Wushang tiba-tiba menyadari serigala salju api merah telah muncul di samping Longchen, dan itu membuka mulutnya dan menembakkan bola pisau angin. Bola itu seperti bintang jatuh yang menerjang ke arah bola api. Ketika keduanya bertabrakan, bola angin melahap bola api, dan kemudian seperti gunung berapi yang meledak, seperti monster yang terbangun, seperti bintang jatuh, ia menabrak Yin Wushang dengan ganas. Teknik macam apa ini? Bahkan Yin Wushang sekarang merasa sedikit mati rasa, rambutnya berdiri tegak. Sensasi kematian memenuhi dirinya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Melihat serangan seperti meteorit besar ini menembaki dia, dia tahu dia tidak punya waktu untuk menghindar. Perisai surgawi garis darah kuno. Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Yin Wushang, membentuk lapisan pertahanan. Ledakan. Saat bola itu bertabrakan dengan pertahanan itu, ledakan besar bila angin dan nyala api mengguncang dunia. Salju kecil, kembali ke ruang spiritual. Long Chen segera mengingat Little Snow dan memanggil Armor Earthflame. Dia baru saja menyelesaikan ini ketika gelombang angin dan api yang menakutkan melahapnya. Dengan angin dan api yang ditumpangkan, segala sesuatu yang berada dalam jarak ratusan mil hancur lebur. Tanah di sekitar mereka langsung berubah menjadi arang. Di tengah lubang yang sangat besar, Yin Wushang berdiri dan batuk darah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan manifestasi Cry of the Heavenly Tao-nya telah menghilang. Jika dia tidak berhati-hati dan menggunakan kemampuan pertahanan terbesarnya, dia akan langsung terbunuh oleh serangan itu. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan skala biru melesat keluar. Tekanan yang mengerikan turun ke atas dunia, yang akan membuat semua makhluk hidup bergetar. Apa? Yin Wushang tercengang. Tekanan dari skala itu benar-benar memberinya dorongan untuk berlutut dengan hormat. Keinginan yang datang darinya adalah keinginan yang meremehkan semua hal, yang tidak dapat diblokir oleh umat manusia. Tanpa memikirkannya, Yin Wushang buru-buru menghancurkan jimat, dan penghalang cahaya menutupinya. Penghalang itu sangat terang dan memutar ruang di sekitarnya. Tapi penghalang itu tidak ada gunanya di depan timbangan, dan itu langsung menembusnya. Skala tajam yang tak tertandingi langsung memotong Yin Wushang di pinggang. Bab 535 banding 535 Darah memercik saat skala naga biru menembus penghalang dan memotong Yin Wushang menjadi dua di pinggang. Tanah terbelah, dan Longchen juga menggali jalan keluar dari tanah. Ekspresinya sangat pucat, dan auranya kacau. Karena dia terlalu dekat, dia akhirnya terluka oleh serangannya sendiri. Meskipun dia memiliki baju besi api bumi untuk melindungi dirinya sendiri dan telah menggali jauh ke dalam tanah, dia masih terluka parah. Kekuatan serangan itu terlalu mengerikan. Bahkan dengan seberapa kuat tubuh fisiknya, retakan telah muncul di tubuhnya. Dia harus buru-buru menggunakan energi kehidupan ruang primal chaos untuk menyembuhkan. Tetapi dia agak tertekan karena seiring dengan peningkatan basis kultivasinya, jumlah energi kehidupan yang dapat diberikan oleh pepohonan di ruang angkasa menjadi semakin kecil dibandingkan dengan berapa banyak yang dia butuhkan. Seluruh hutan pohon layu, tetapi hanya sedikit menekan luka-lukanya. Itu tidak berarti bahwa energi kehidupan di pepohonan lemah, tetapi tubuh fisik Longchen terlalu kuat secara tidak normal. Itu membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar baginya untuk pulih. Dari bawah tanah, dia telah memperhatikan kondisi Yin Wuxiang, dan melihatnya memuntahkan darah, dia buru-buru mengeluarkan skala naga, mengirimkannya untuk menyerangnya secara diam-diam. Pada awalnya, dia benar-benar kagum dengan indera dan kecepatan reaksi Yin Wuxiang, tetapi kemudian dia senang melihat skala naga mengabaikan pertahanan jimat dan langsung memotongnya menjadi dua. Kamu tidak mati, Longchen. Yin Wuxiang terkejut dan marah melihat Longchen sekarang. Aku sudah mengatakan bahwa orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Petik 2 Longchen mengembalikan skala naga di dalam tubuhnya. Auranya kacau, karena ki spiritualnya habis terlalu cepat. Menahan energi Tao Surgawi terlalu melelahkan. Tadi, dia telah menggunakan hampir seluruh energinya untuk bertahan dari serangannya sendiri. Sekarang melihat tubuh membelah Yin Wuxiang tergeletak di tanah, dia mengeluarkan pedangnya dan bergegas ke depan. Sekarang adalah kesempatan terbaiknya. Huff, kamu ingin membunuhku, Yin Wuxiang. Teruslah bermimpi. Pemulihan Tao Surgawi. Petik 2 Tiba-tiba, Rune muncul di sekitarnya lagi, dan mereka menempel di kedua bagian tubuhnya dan secara mengejutkan bergabung kembali. Apa, Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Setelah bergabung kembali dengan bagian tubuhnya, Rune itu kemudian bergabung dengan lukanya. Yin Wuxiang benar-benar berhasil berdiri. Saya akui saya ceroboh. Tetapi jika Anda berpikir hanya ini cukup untuk membunuh Celestial, maka Anda benar-benar pasti sedang bermimpi. Petik 2 Yin Wuxiang dengan dingin memelototi Longchen. Pemulihan Tao Surgawi adalah seni rahasia, dan itu menghabiskan banyak energi inti Celestial. Meskipun praktis langsung bergabung kembali dengan tubuhnya, untuk waktu yang singkat, dia tidak akan memiliki energi untuk mengaktifkan tangisan Tao Surgawi lagi. Di matanya, membunuh Longchen hanyalah sebuah permainan. Tapi sekarang setelah permainan itu dimainkan sampai titik ini, orang yang kalah telak sebenarnya adalah dia. Kemarahannya melonjak. Kamu bisa langsung mati. Yin Wuxiang meraung, dan pedang kuno berwarna cerah muncul di tangannya. Begitu pedang itu muncul, seluruh dunia menjadi sedingin es. Aurora slas. Sinar cahaya melonjak ke langit, dan kemudian cahaya pedang yang menakutkan menebas Longchen. Skill pertempuran kelas surga lainnya. Longchen terkejut di dalam. Basis kultivasi Yin Wuxiang benar-benar menakutkan. Dia sebenarnya masih memiliki ki spiritual untuk menggunakan keterampilan pertempuran kelas surga. Bas. Longchen menggenggam tangannya di depannya, dan skala naga sekali lagi muncul, dengan tergesa-gesa tumbuh lebih besar untuk memblokir cahaya pedangnya. Ledakan. Skala naga tidak mampu menahan serangan Yin Wuxiang dan dikirim terbang. Itu bukan karena skala naga tidak cukup kuat, tetapi karena Longchen tidak memiliki ki spiritual yang cukup untuk menggunakannya. Lebih jauh lagi, tujuannya bukan untuk menyerang dengan skala naga, tapi untuk memblokir serangan yang satu ini. Meskipun Yin Wuxiang berhasil mengirim skala naga terbang, dia juga terlempar ke belakang beberapa langkah oleh kekuatan di balik skala naga. Pada saat yang sama, dia merasakan semburan rasa sakit dari pinggangnya. Luka yang baru saja sembuh mulai berdarah. Meskipun dia telah menggunakan seni rahasia untuk menyatu kembali, peleburan semacam itu bersifat sementara dan akan membutuhkan waktu untuk sembuh total. Knockback ini akhirnya menyebabkan cedera terbelah lagi. Split the heavens. Tepat pada saat ini, pedang berwarna merah darah menebas dari langit. Sebuah gambar pedang sepanjang ratusan meter menebas seperti pedang dewa yang membelah sungai bintang. Bagaimana mungkin, bagaimana Anda masih memiliki energi untuk menggunakan keterampilan pertempuran kelas surga? Raung Yin Wuxiang Dia mendapat dukungan dari tangisan Tao Surgawi, dan meminjam kekuatan Tao Surgawi, dia menghabiskan ki spiritualnya dengan sangat lambat. Bahkan setelah pertempuran besar ini, dia masih memiliki 10% dari ki spiritualnya yang tersisa untuk bertarung. Tetapi fakta bahwa Long Chen masih bisa menggunakan serangan yang menakutkan itu mengejutkannya. Ini tidak mungkin, bagaimana seseorang di Bon Forging bisa memiliki ki spiritual yang begitu luas. Tapi melihat pedang ki ini menghantamnya, dia juga merasakan aura yang sangat kuat mengguncang dunia. Itu adalah sesuatu yang hanya mungkin jika itu adalah keterampilan pertempuran kelas surga. Hujan pedang menyegel gunung. Yin Wuxiang meraung marah, mendorong ki spiritualnya yang tersisa. Gambar pedang memenuhi langit, saling melapiskan satu sama lain hingga tampak seperti gunung pedang. Ledakan. Tapi gunung pedang runtuh, dan Yin Wuxiang terbang kembali, muntah darah. Pedang Long Chen berisi keinginan tak terkalahkan yang membuatnya ketakutan. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi terdengar saat salju kecil muncul di sisi Long Chen. Membuka mulutnya, bola bila angin ditembakkan, menabrak Yin Wuxiang. Bola itu berisi bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya yang seperti pisau cukur berputar, memotong tubuh Yin Wuxiang. Namun, meskipun tubuh Yin Wuxiang secara praktis dipotong menjadi daging cincang, tak perlu dikatakan bahwa Celestial benar-benar terlalu kuat. Meski terluka parah, itu tetap tidak fatal. Long Chen baru saja akan mengalami serangan salju kecil lagi ketika dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia hampir langsung pingsan. Pada saat yang sama, dia merasakan bahaya di dalam hatinya, dan dia buru-buru melompat ke punggung salju kecil dan meraih bulunya. Cepat, lari! Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan langsung pingsan. Little Snow dengan cepat bergegas pergi, menghilang dalam sekejap. Little Snow baru saja pergi ketika sesosok muncul seperti sambaran petir. Itu adalah Yin King, yang telah mencapai puncak alam siantian. Awalnya, Yin King mengikuti Yin Wuxiang saat dia mengejar Long Chen, tetapi karena Long Chen dan Yin Wuxiang terlalu cepat, dia akhirnya terlempar ke kejauhan. Bagaimanapun, dia bukanlah ahli ekspansi laut yang bisa mengaktifkan sayap untuk terbang. Yin Wuxiang telah meninggalkan bekasnya saat dia bergegas sehingga lebih mudah baginya untuk mengejarnya. Kemudian, setelah mengejar begitu lama, dia tiba-tiba merasakan tanah bergetar dan dua aura menakutkan melonjak. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa sementara satu aura adalah milik Yin Wuxiang, yang lain juga sangat mengerikan, bahkan mampu membuatnya merasa terintimidasi. Sejak Yin Wuxiang mengejar Long Chen, tampak jelas bahwa itu adalah aura Long Chen. Tapi dia tidak percaya bahwa aura Long Chen akan sangat menakutkan. Sekarang dia akhirnya tiba di medan perang, dia benar-benar tercengang. Segala sesuatu yang berada dalam jarak ratusan mil telah berubah menjadi tanah tandus, dan tekanan mengerikan masih bertahan. Selanjutnya, dia hanya berhasil melihat sosok Little Snow bergegas pergi, tetapi dia terlalu cepat, dan dia telah menghilang sebelum dia dapat melihat apapun dengan jelas. Junior Master Yin King tiba-tiba menjerit kaget saat dia akhirnya melihat Yin Wuxiang tergeletak di tanah, sepertinya berada di nafas terakhirnya. Seluruh sosoknya telah berubah setelah dipotong oleh bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti segumpal daging sekarang. Jika bukan karena auranya, dia tidak akan bisa mengenalinya. Yin King sangat ketakutan. Hanya setelah beberapa saat shock, dia mengeluarkan pil obat yang bertindak cepat dan mencari mulutnya di dalam gumpalan luka-lukanya. Cepat, aktifkan, transportasi sementara, formasi, panggil, ahli, keluarga. Untuk mengejar Longchen, Yin Wuxiang memulihkan sedikit energi dari pil obat dan buru-buru berbicara. Yin King sangat terkejut. Dia memberitahunya bahwa luka-lukanya karena Longchen. Dia buru-buru mengeluarkan delapan piring giyok sepanjang satu kaki, mengaturnya dalam formasi tertentu. Menggunakan ki spiritual siantiannya, dia mengaktifkan rune pada batu giyok. Delapan rune pelat giyok diaktifkan pada saat yang sama, menembakkan delapan sinar cahaya yang melapisi langit, membentuk gerbang spasial. Lebih dari sepuluh sosok langsung muncul dari gerbang spasial. Mereka semua adalah ahli siantian yang mengenakan jubah biru. Ketika mereka melihat Yin Wuxiang, yang bahkan tidak lagi muncul sebagai manusia, mereka semua sangat terkejut. Tuan Junior. Celestial pasti monster. Setelah waktu yang singkat, Yin Wuxiang memulihkan energi yang cukup untuk berkata, Longchen berlari ke arah itu. Kalian semua mengejarnya, dia sudah terluka parah dan diambang kematian. Anda harus membawanya kembali kepada saya. Akan lebih baik baginya untuk tetap hidup, dan jika Anda berhasil mencapai ini, saya pasti akan memberi Anda semua hadiah besar. Petik 2. Iya. Ahli siantian itu membungkuk ke Yin Wuxiang dan kemudian bergegas ke arah yang dia tunjukkan. Tuan Junior, kamu. Yin Wuxiang melambaikan tangannya dan mendesah, saya hanya meremehkannya. Jika aku memperlakukannya seperti lawan sungguhan sejak awal, apa menurutmu dia bisa lari? Saya tidak menyangka dia memiliki begitu banyak kartu truf, dan kekuatannya jauh melebihi ekspektasi saya. Ini adalah pertama kalinya saya menderita kerugian seperti itu. Petik 2. Tuan Junior, formasi transportasi masih ada. Saya dapat mengirim Anda kembali untuk menyembuhkan, kata Yin King dengan cemas. Tidak, aku akan sembuh di sini. Luka saya sebenarnya tidak parah. Saya bisa pulih hanya dalam tiga hari. Saat ini, Longchen sudah memiliki kekuatan seperti itu di ranah Bonforging. Dia pasti memiliki beberapa rahasia yang mengejutkan. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti akan melambung dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, saya akan bisa pergi ke jalur abadi Tanah Timur untuk bersaing dengan para jenius dari seribu prefektur. Tetap awasi aku. Saya perlu pulih secepat mungkin. Saya harus menangkap Longchen. Harta karunnya hanya bisa menjadi milikku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Yin Wuxiang duduk di sana dan mulai fokus pada penyembuhan. Pertempuran hari ini telah menyebabkan dia mulai merasa tidak nyaman dan bahkan sedikit ketakutan. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Longchen, dia merasa kedinginan. Jika dia membiarkan Longchen menjadi dewasa, keluarga Yin akan berada dalam bahaya. Dia harus segera membunuhnya. Bab 536 Longchen tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia merasa seperti mengambang di awan, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan keras kepala menjaga bulu Little Snow. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia melihat gurun tandus di hadapannya. Seluruh tubuhnya sakit, dan tulangnya terasa seperti akan hancur. Dia buru-buru meminum pil penyembuhan. Ketika energi obat secara bertahap menyebar, rasa sakitnya memudar, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan sekarang dan pil penyembuh memiliki efek yang semakin berkurang pada tubuhnya. Salju kecil, sudah berapa lama kita berlari? Oh, sehari dan satu malam, Longchen terkejut, tidak menyangka bahwa dia sudah lama tidak sadarkan diri. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengira itu ada hubungannya dengan tangisan dewa surgawi yang terkutuk itu. Sangat melelahkan untuk melawan Yin Wuxiang ketika dia mengaktifkan kemampuan itu. Selanjutnya, dengan kemampuan pemulihan alami tubuh fisiknya saat ini, siang dan malam sudah cukup baginya untuk sembuh sedikit bahkan tanpa pil obat. Namun, seolah-olah ada energi misterius yang menghambat kesembuhannya, yang membuatnya sangat marah. Tao Surgawi terkutuk ini, mereka selalu harus mengincarku. Tunggu saja. Hanya memikirkan pertarungannya dengan Yin Wuxiang membuatnya marah. Tangisan Tao Surgawi itu pasti menggertak. Tidak, itu praktis curang. 80 persen kekuatan dalam serangannya diblokir oleh Rune Dao Surgawi, tetapi serangan Yin Wuxiang berlipat ganda dalam kekuatan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertarungan yang begitu menyedihkan. Benar-benar aneh, Long Chen meludah dengan kebencian. Tetapi jika orang lain mendengar itu, mereka pasti akan mengutuknya sampai mati. Siapa orang aneh itu? Celestial disebut favorit surga dan bumi, surgawi jenius dunia. Keberuntungan karma memberkati mereka, dan bertarung melintasi alam semudah menyantap makanan untuk mereka. Di dunia ini, secara praktis tidak pernah terdengar seseorang bertarung melintasi alam melawan Celestial. Jika pencapaian pertempuran Long Chen akhirnya menjadi publik, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia kultifasi. Tidak hanya Long Chen mampu bertempur melintasi alam melawan Celestial, tetapi dia hampir membunuh satu. Jika seorang Celestial adalah orang aneh, maka Long Chen adalah orang aneh di antara orang aneh. Bisa dikatakan bahwa pertempuran ini dihitung sebagai kemenangan, tetapi dia tahu bahwa kemenangannya hanya karena keberuntungan. Yin Wuxiang pasti merasa kesal sekarang. Kekalahannya sepenuhnya karena kesombongannya. Long Chen yakin dia memiliki teknik yang lebih kuat, tetapi dia tidak menggunakannya. Pada awalnya, ketika Yin Wuxiang dikejutkan oleh kemampuannya, dia kebanyakan merasa bahwa itu adalah pukulan bagi martabatnya dan ingin menggunakan metode termegah untuk menghancurkannya untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Itu adalah kebanggaan dan kesombongan Celestial. Tetapi untuk harga diri itu, Yin Wuxiang akhirnya membayar harga yang mahal. Jika dia telah memperlakukan Long Chen dengan serius, maka Long Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan api angin kombinasi dengan Little Snow. Kekuatan serangan itu telah melampaui tingkat keterampilan pertempuran kelas surga, karena energi api tidak berasal dari api binatang, tetapi api bumi. Jika Long Chen tidak menahan sebagian energinya, Yin Wuxiang akan berubah menjadi abu oleh serangan itu. Tetapi dalam skenario itu, dia sendiri tidak akan bisa memblokirnya, dan dia juga akan dibakar. Fakta bahwa Yin Wuxiang telah menghabiskan ki spiritual senilai lautan untuk mengaktifkan perisai suci darah kuno dan masih hampir terbunuh sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan serangan itu. Hanya karena inilah Yin Wuxiang kehabisan ki spiritual dan terluka. Setelah itu, dia tidak dapat menggunakan salah satu tekniknya yang lebih kuat dan hampir terbunuh. Bisa dikatakan bahwa kemenangan Long Chen sangat beruntung. Itu memungkinkan dia untuk melihat betapa menakutkannya Celestial. Salju kecil, keluarkan bila angin untuk memotong parit di tanah. Petik 2 Membuka mulutnya, bila angin melesat keluar, menciptakan ngarai 100 mil yang dalam dan lebar beberapa meter. Long Chen kemudian menyuruh Little Snow berlari di dalam ngarai itu. Medan di sini adalah gurun, dan tanahnya sangat lembut. Tapi hanya ada sedikit angin di sini untuk menutupi jejak. Dengan membelah jurang ini, jejak kakinya akan disembunyikan saat pasir mengalir kembali. Hal berikutnya yang dia lakukan pada Little Snow adalah meludahkan beberapa bila angin dari satu lokasi, menciptakan banyak jalur yang akan menyesatkan pelacak manapun. Lebih jauh lagi, di dalam gurun, semuanya bercampur menjadi satu. Mereka hanya akan dapat mengetahui bahwa jalur tersebut salah jika hanya beberapa puluh mil dari akhir. Sekarang, pelacak manapun harus berpisah dan menunggu untuk berkumpul kembali sebelum mereka dapat melanjutkan pengejaran. Tidak ada solusi untuk game ini. Mereka harus berpisah, meninggalkan mungkin satu orang untuk menunggu mereka kembali di tengah. Orang itu tidak perlu bermain game. Setelah melarikan diri selama setengah hari, Long Chen bahkan tidak tahu berapa banyak dari poin perpecahan yang telah diatur. Tapi dia memperkirakan jumlahnya harus ratusan. Bila angin Little Snow adalah senjata yang sempurna untuk memotong ngarai terbuka, dan pada dasarnya dia tidak perlu membuang waktu untuk memasangnya. Dia sangat khawatir tentang pengejar. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Yin Wushang, dia tahu Yin Wushang sebenarnya cukup mampu dan jahat. Dia juga pintar dan tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk membunuhnya. Setelah Little Snow mengatur titik percabangan lainnya, Long Chen mengambil lebih dari 10 bola dari ruang kekacauan utama. Bola-bola itu berdiameter sekitar satu kaki, dan ada lusinan lubang kecil di atasnya, setiap lubang menampakkan panah tajam yang mengeluarkan cahaya dingin. Ini adalah penemuan Guo Ran. Dia ingat bahwa Guo Ran telah memberi mereka semacam nama, tapi sekarang dia sudah lupa. Ketika dia pertama kali melihat hal-hal ini, dia melompat ketakutan. Ini pada dasarnya adalah bom. Tidak hanya panah yang didukung oleh pegas yang sangat kuat yang memberi mereka kekuatan tembus yang mengejutkan, tetapi ketika mereka diaktifkan, itu juga akan menyebabkan energi di inti bom meledak. Selubung logam akan berubah menjadi potongan bergerigi yang akan terbang ke segala arah, gelombang kehancuran kedua. Bahkan dengan keberanian Long Chen, dia masih harus menangani hal-hal ini dengan hati-hati, takut memicu mereka secara tidak sengaja. Mengubur mereka di tanah cukup dalam agar tidak terlihat tetapi tidak cukup dalam untuk melemahkan mereka, dia mengeluarkan beberapa halai tipis sutra hitam dan menghubungkan semua mekanisme pemicunya. Siapapun yang berjalan dalam area 3 meter ini akan mengaktifkan pemicunya. Dia sudah menghitung posisinya. Tempat ini berada tepat di luar ngarai, sehingga ketika ada pengejar yang meninggalkan ngarai, mereka secara tidak sadar akan melambat untuk melihat-lihat, dan satu langkah di tempat ini akan memicu bom. Long Chen memberi jebakan itu sekali lagi dan memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian, melompati, ladang ranjau, Long Chen terus melarikan diri. Ada pegunungan besar di depan. Setelah melakukan perjalanan 2 jam lagi di pegunungan, Long Chen mengayunkan pedangnya, dan Saber Ki langsung memotong gunung setinggi beberapa mil. Masuk ke sini, Long Chen melambaikan tangannya, langsung menyerap gunung ke dalam ruang kekacauan utama. Segera setelah itu masuk, pepohonan dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya layu, dan sejumlah besar energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya. Dengan makanan itu, dia merasakan lukanya perlahan sembuh. Kali ini, luka-lukanya tidak sama seperti sebelumnya. Ada penindasan yang disebabkan oleh hukum Heavenly Tao yang membuat lukanya jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Itu juga mengapa Long Chen sangat membenci Heavenly Tao. Membuang gunung yang layu, Long Chen melanjutkan, menyerap lebih banyak gunung di ruang kekacauan utama. Saat ini, ruang kekacauan utama hanya selebar 30 mil dan tidak dapat menyimpan gunung yang lebih besar. Dia hanya bisa berjalan perlahan. Dia seperti orang yang haus yang harus meminum airnya setetes demi setetes. Tetapi meskipun setiap tetes kecil, itu masih bisa terakumulasi hingga jumlah yang mengejutkan. Bagus, pohon ini lebih besar. Saat dia bergegas ke depan, dia melihat bahwa pepohonan semakin tinggi, dan pohon terbesar yang dilihatnya setidaknya setinggi 1 mil. Mahkota pohon sangat besar, menutupi beberapa mil, tampak seperti raksasa berdiri di antara manusia. Pohon-pohon biasa itu tingginya kurang dari setengahnya. Long Chen sangat senang menemukan pohon ini, karena pohon yang lebih besar dapat memberinya lebih banyak energi kehidupan. Dia buru-buru mulai menggalinya. Dia membutuhkan waktu yang cukup untuk menggali pohon itu dan memindahkannya ke dalam ruang kekacauan utama. Energi kehidupan yang sangat besar Mengedarkan manik chaos primal, energi kehidupan di dalam pepohonan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luar biasa, bahkan luka dari Heavenly Tao dapat disembuhkan dengan energi kehidupan yang cukup. Selama saya menemukan lebih banyak pohon sebesar ini, saya tidak perlu takut pada Celestials. Petik 2 Long Chen memperhatikan bahwa pohon besar khusus ini mampu memberinya energi sebanyak yang digabungkan semua pohon lainnya. Namun, kali ini, dia tidak menyerap semua energi kehidupannya. Begitu daun pohon mulai menunjukkan tanda-tanda layu, dia berhenti. Dia perlu memelihara pohon sebesar itu. Yang mengejutkannya adalah setelah penyerapan ini, lukanya setidaknya telah sembuh 20%, dan dia telah memulihkan beberapa kemampuan untuk bertarung. Oh, ada satu lagi di sini. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia menemukan tujuh pohon besar, dan setelah menyerap energinya, luka-lukanya hampir sembuh hingga 80%. Itu membuatnya jauh lebih nyaman. Kekuatan selalu menjadi jaminan hidup yang terbesar. Tiba-tiba, hati Long Chen bergetar, dan dia melihat ke belakang dan tersenyum. Dia merasakan sensasi bahaya yang perlahan mendekat. Seperti yang diharapkan, Yin Wuxiang benar-benar tidak mau menyerah. Bab 537 banding 537 Lebih dari 10 ahli berjubah biru mengikuti jurang yang dalam di pasir. Saat ini, mereka sangat marah. Mereka adalah ahli siantian dari keluarga Yin. Mereka telah menerima perintah dari Yin Wuxiang untuk mengejar Long Chen. Setelah mengejarnya ke gurun ini, mereka melihat hadiah yang telah disiapkan Long Chen untuk mereka. Setelah melalui ratusan jalan yang berbeda, mereka mengerutu dalam amarah, tetapi mereka juga tidak berdaya. Setiap kali mereka menemukan persimpangan itu, mereka hanya bisa berpisah dan pergi ke ujung. Salah satu jalan itu pasti yang benar. Sedangkan bagi mereka yang berada di jalan yang benar, mereka tidak punya pilihan selain memperlambat dan menunggu yang lain memutar balik, atau mereka akan kehabisan orang hanya di beberapa persimpangan lagi. Di antara mereka ada tiga ahli siantian yang terlambat, tetapi semua kemampuan mereka tidak berguna di sini. Mereka hanya bisa dengan patuh berjalan di setiap jalan, membuang-buang waktu mereka yang berharga. Ketika mereka akhirnya tiba di persimpangan terakhir dan melihat bahwa jalan setapak membawa mereka ke hutan lebat, mereka tidak bisa menahan diri untuk merayakannya. Mereka akhirnya lolos dari labirin terkutuk ini. Tanpa memikirkannya, mereka meningkatkan kecepatan mereka untuk meninggalkan ngarai. Tetua di depan melambat untuk memeriksa medan yang jauh, ingin mencari tahu ke arah mana Long Chen melarikan diri. Ledakan. Ledakan terus-menerus terdengar dari bawah mereka. Anak panah memenuhi udara, dan potongan logam bergerigi yang tak terhitung jumlahnya terbang, menciptakan jaring kematian di udara. Segalanya terjadi terlalu cepat, dan mereka terlalu dekat. Pada saat mereka bereaksi, panah menakutkan dan potongan logam bergerigi itu telah mencapai mereka. Suara pisau yang menembus daging terdengar bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan. Para ahli siantian ini biasanya menjalani kehidupan yang santai dan nyaman, dan mereka telah lama kehilangan rasa bahaya. Tidak satu pun dari mereka yang mengedarkan kekuatan siantian mereka. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, pedang tanpa ampun menembus tubuh mereka. Lebih dari sepuluh ahli siantian langsung berubah menjadi daging cincang. Sial, penemuan buoran ini keji. Lebih dari seratus mil jauhnya di atas gunung yang tinggi, Long Chen berdiri di atas pohon besar, mengintip melalui dedaunan. Dia berhasil melihat semuanya dengan jelas. Long Chen sudah merasakan permusuhan yang kuat datang untuknya dari jarak ribuan mil. Dia sudah lama menemukan tempat yang bagus untuk menonton pertunjukan. Tetapi melihat lebih dari sepuluh ahli siantian benar-benar dimusnahkan, bahkan dia tercengang. Sial, jika aku tahu akan seperti ini, aku akan menyimpan setengahnya. Long Chen menamparkan kakinya sendiri, kesal. Sebelumnya, dia tidak mengira jebakan ini akan memiliki efek yang begitu besar. Dia telah meremehkan kekuatan penemuan buoran. Pada saat yang sama, dia juga melebih-lebihkan kecerdasan musuhnya. Jika seorang ahli siantian tidak mengedarkan kekuatan siantian mereka, tubuh fisik mereka sendiri tidak dapat memblokir serangan semacam itu. Memikirkan itu, Long Chen merasa sangat menyesal. Dia sebenarnya tidak memperhitungkan kecerdasan lawan-lawannya, menyianyikan hal-hal bagus seperti itu. Melihat mayat-mayat yang rusak di kejauhan, Long Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak mengambil rampasan apapun. Meskipun mungkin ada beberapa hal baik di lingkaran spasial mereka, tidak ada gunanya dia mengambil risiko. Sama seperti itu, dia duduk di pohon besar dan mulai mengedarkan manik chaos primal untuk memberi makan pohon-pohon besar di dalamnya. Ada tujuh pohon besar yang dia tanam di tepi ruang, dan kemudian memperhitungkan ukurannya, Long Chen juga telah menanam benih pohon itu ke tanah. Benih itu sudah mulai berkecambah. Selain tujuh pohon asli itu, ruang primal chaos sekarang memiliki 36 pohon yang bisa tumbuh hingga sangat tinggi. Pohon-pohon ini bukanlah bahan obat, dan Long Chen bahkan tidak tahu apa namanya. 29 anak pohon tumbuh dengan cepat di dalam ruang primal chaos. Mengikuti peredaran dua bintangnya, ruang primal chaos juga beredar. Setelah dua jam, ketujuh pohon asli itu telah pulih dari keadaan agak layu. Adapun anakannya juga tumbuh hingga ketinggian beberapa puluh meter. Setiap bagasi membutuhkan tiga hingga empat orang untuk membungkusnya. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Oh, sudah ada lebih banyak orang. Petik 2 Long Chen berada di tengah-tengah memulihkan kis spiritualnya ketika dia merasakan sesuatu dan buru-buru melihat kekejauhan. Dia melihat puluhan orang telah muncul di sekitar jebakan yang telah dia buat. Jubah mereka berbeda dari orang-orang pada awalnya. Tetua di depan dengan serius memeriksa pemandangan itu, ekspresinya benar-benar terkejut. Sial, mereka benar-benar layak menjadi keluarga kuno. Bagi saya, mereka benar-benar mengirimkan banyak ahli siantian ini. Petik 2 Long Chen mencibir. Tampaknya Yin Wushang memperlakukannya sebagai yang harus dimiliki. Dia sebenarnya telah mengirimkan banyak orang ini. Beberapa dari orang-orang ini memiliki aura yang sangat kuat dan niat membunuh. Dengan pandangan sekilas, jelas mereka adalah ahli sejati yang telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran berdarah. Mereka benar-benar berbeda dari para idiot sebelumnya. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa Yin Wushang masih belum merasa nyaman. Memanfaatkan gerbang spasial yang masih terbuka, dia telah menggunakan statusnya sebagai master junior untuk menggerakkan sebagian elit keluarga Yin. Orang-orang sebelumnya hanyalah penjaga biasa keluarga Yin. Yin Wushang tidak terlalu percaya pada mereka. Mengambil keuntungan dari orang-orang yang sibuk menyelidiki akibat dari jebakannya, Long Chen diam-diam turun dari pohon dan menyelinap pergi. Tidak peduli seberapa berani dia, dia tidak akan berani bertarung dengan begitu banyak orang. Apalagi orang-orang itu adalah ahli sejati. Praktis, masing-masing dari mereka memegang senjata siantian. Begitu mereka bertarung dan mengaktifkan senjata itu dengan kekuatan siantian, dia akan binasa. Apalagi Long Chen, bahkan Yin Wushang, Celestial, seseorang yang bisa memperlakukan ahli siantian sebagai semut, tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Namun, itu dibawah prasyarat bahwa ahli siantian tidak mengaktifkan senjata siantian mereka. Senjata siantian adalah alat pembunuh terkuat ahli siantian, dan mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Mengaktifkan senjata siantian akan segera mengeluarkan semua kekuatan siantian mereka. Jika mereka tidak dapat membunuh lawan mereka dengan serangan itu, maka mereka tidak akan memiliki energi lagi untuk melawan. Sekarang dengan banyaknya lawan yang hadir, jika salah satu dari mereka secara acak mengaktifkan senjata siantian mereka, Long Chen mungkin akan mati. Dia tidak sebodoh itu. Menyingkir adalah cara raja. Di dalam hutan, Long Chen menjadi lebih percaya diri. Dulu ketika dia dikejar oleh Markis Ying, dia juga telah memanfaatkan hutan untuk bersaing dengannya untuk waktu yang lama, jadi dia sebenarnya sangat menyukai hutan lebat. Long Chen sangat cepat saat dia melakukan perjalanan melalui hutan. Dia memastikan untuk meninggalkan jejak sesedikit mungkin, bahkan menutup pori-porinya agar tidak meninggalkan bau apapun. Setelah setengah hari, dia tidak lagi bisa merasakan bahaya. Dengan kata lain, musuhnya telah terlempar jauh. Dengan hari yang semakin gelap, Long Chen melompat ke pohon besar, membuat sarang kecil di mahkota untuk dirinya sendiri. Sama seperti itu, dia mulai mendesak manik chaos primal lagi. Selanjutnya, sekarang dia merasa lebih aman, dan dia bahkan memanggil cincin surgawi. Energi langit dan bumi mengalir ke dalam dirinya dengan gila-gilaan, menyebabkan ruang kekacauan utama bersirkulasi lebih cepat. Kecamba itu tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Long Chen menemukan bahwa cincin surgawi sangat misterius dan ada dua cara untuk mengedarkannya. Mengedarkannya salah satu cara adalah keadaan pertempurannya, membiarkan kekuatannya meletus dan menyerapki spiritual untuk dia gunakan. Mengedarkannya ke arah lain adalah kondisi kultivasi. Itu menyerapki spiritual untuk memberi makan inti dari dua bintang, mendorong bintang-bintang menuju kesempurnaan. Dia juga memperhatikan bahwa setelah mendapatkan primal Chaos Bed, Feng Fu Star dan Aliot Starnya telah sedikit berubah, tetapi untuk apa tepatnya perubahan itu, dia tidak dapat mengatakannya. Rasanya seperti primal Chaos Bed adalah bintang pusat, sedangkan Feng Fu Star dan Aliot Star adalah bintang pelengkap yang berputar mengelilinginya. Itu sangat misterius. Long Chen mulai memahami seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan dan manik-manik kekacauan primal semakin sedikit. Kembali kerana rahasia Jiuli ketika dia bergabung dengan primal Chaos Bed, dia jelas merasakan banyak informasi membanjiri kepalanya. Tapi setelah informasi itu masuk, itu seperti kepingan salju yang jatuh di lautan, benar-benar menghilang. Tidak peduli bagaimana dia mencari melalui ingatannya, dia tidak dapat menemukan informasi itu. Hanya ada satu hal yang dia yakini. Kekuatan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan melampaui imajinasinya. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah dia telah turun ke semacam permainan besar. Ketika dia memikirkan mural aneh yang dia lihat, serta suara misterius itu, Long Chen merasa sedikit gelisah. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan semacam kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tahu seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan dapat membawanya ke dunia yang tak terbayangkan. Tujuan dari kultifasi bela diri adalah untuk berdiri di puncak jalur bela diri. Semua pembudidaya ingin mencapai titik itu, dan bahkan jika mereka tidak dapat berdiri di sana, mereka masih berharap untuk melihat langit yang lebih luas di depan mereka. Itu terutama benar setelah seseorang mencapai alam siantian. Kemudian, umur panjang mereka akan tumbuh menjadi seribu tahun, semakin tinggi alam, semakin tinggi umur panjang. Pada saat yang sama, mereka yang berhasil mencapai ketinggian kultifasi yang lebih tinggi juga lebih terpikat oleh kultifasi, dan mereka semakin ingin melihat langit yang lebih luas. Untuk mimpi itu, banyak orang telah jatuh di jalur kultifasi. Tapi setiap impian orang-orang yang jatuh itu adalah melihat langit yang lebih luas itu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan keberatan. Long Chen juga memiliki hati yang ahli. Lebih jauh, dia juga ingin mengetahui rahasia asalnya. Dia harus menjadi lebih kuat dengan segala cara. Jadi tidak peduli rahasia apa yang disembunyikan dalam seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia tidak bisa berhenti mengolahnya. Itu satu-satunya jalannya. Tanpa seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia pasti sudah mati di dalam ibu kota kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 telah memberinya nyawanya, dan dia harus memiliki kepercayaan penuh padanya. Cincin surgawi di belakangnya menghilang dan dia perlahan membuka matanya. Hari baru saja mulai cerah. Dia tersenyum puas. Setelah bekerja semalaman, kecamba itu tumbuh hingga ketinggian 1.500 meter, yang merupakan setengah dari tinggi pohon yang sudah dewasa. Pohon-pohon ini akan menjadi jaminan terbesarnya di masa depan. Selain itu, di luar pohon-pohon ini, dia juga telah memperoleh lebih dari 170 buah kilin dan 400 buah tebing roh pembukaan meridian. Itu karena ramuan obat lainnya juga akan matang seiring dengan sirkulasi ruang primal chaos. Pekerjaan malam ini setara dengan pertumbuhan selama berabad-abad. Saat Long Chen senang dengan hasil panennya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat kekejauhan. Bab 538 Ini adalah aura Yin Wushang. Ekspresi Long Chen berubah, saat dia merasakan niat membunuh yang kuat yang sangat familiar. Bagaimana dia bisa menemukanku begitu cepat? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah meninggalkan jalan menyesatkan yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Bahkan jika ada orang yang mengejarnya, itu seharusnya memakan waktu beberapa hari. Tetapi hanya dalam satu malam, Yin Wushang sudah cukup dekat untuk dia rasakan. Berdasarkan perasaan bahayanya, mereka berdua pasti tidak terlalu jauh. Saya tidak bisa melawan dia dalam kondisi saya saat ini. Waktunya menyelinap pergi, Long Chen mulai bergegas melalui hutan pegunungan. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, di depan Celestial, dia hanya bisa berlari sekarang. Kecuali dia berhasil maju ke pembukaan meridian, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Selanjutnya, dengan tangisan konyol Yin Wushang dari Heavenly Tao, dia masih tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Tentu saja, jika dia bisa memadatkan bintang ketiga, bintang nasib kehidupan, dan mengeluarkan armor pertempuran bintang tiga, maka dia akan mampu menahan setidaknya sebagian dari energi Heavenly Tao. Ketika dia bertarung dengan Yin Wushang, dia telah memperhatikan bahwa armor pertempuran bintang dua mampu menahan sedikit energi Heavenly Tao. Dia akhirnya mengerti mengapa Heavenly Tao menolaknya. Kekuatan sembilan bintang bentrok dengan Tao surgawi dunia ini. Mereka seperti air dan api. Namun, energi sembilan bintang saat ini terlalu lemah dan tidak cukup untuk melawan Tao surgawi. Sayangnya, saat ini, satu-satunya hal yang dia tahu tentang bintang ketiga adalah namanya dan itu terletak di tengah kaki kanannya. Formula pil untuk itu belum muncul di benaknya, jadi dia bahkan tidak dapat memperbaiki pil nasib hidup, apalagi memadatkan bintang. Ada yang salah. Aku akan menempuh jalan yang berkelok-kelok, tapi mereka masih semakin dekat. Petik 2. Ekspresi Long Chen berubah sedikit lebih gelap. Setelah bergegas secepat yang dia bisa, dia menyadari sensasi bahaya tidak memudar tetapi malah tumbuh lebih kuat. Dengan kata lain, Yin Wushang dengan cepat mendekat. Aku tahu, itu pasti dari luka Tao surgawi. Long Chen tiba-tiba berhenti. Setelah pulih ke 80 persen, dia telah fokus sepenuhnya untuk mendesak manik-manik kekacauan utama agar pohon-pohon itu tumbuh. Dia belum sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Memikirkan kemungkinan tertentu, dia buru-buru mendesak di ruang kekacauan utama. 36 pohon besar yang energi kehidupannya diekstraksi untuk digunakannya. Hanya dalam beberapa waktu nafas, luka di tubuh Long Chen benar-benar pulih karena sisa kehendak Heavenly Tao di tubuhnya terhapus. Long Chen tersenyum nakal dan kemudian menghilang dari lokasinya saat ini. Yin Wu Xiang telah memimpin para ahli elit keluarga Yin melalui hutan lebat. Sesekali, dia akan berhenti sejenak dan merasakan sesuatu sebelum melanjutkan. Tapi kali ini ketika dia berhenti, ekspresinya menjadi terkejut, saat dia menyadari dia tidak bisa lagi merasakan posisi Long Chen. Berengsek, bagaimana mungkin, Yin Wu Xiang tidak bisa menahan amukan. Setelah terluka oleh Tao surgawi, keinginan mereka tetap ada di tubuh Long Chen. Sebagai seorang celestial, Yin Wu Xiang mampu menggunakan indera tajamnya untuk menemukannya. Itu juga mengapa Yin Wu Xiang menolak untuk pergi. Setelah lukanya cukup pulih, dia segera mulai mengejar. Sekarang sensasi Heavenly Tao telah menghilang entah dari mana, dia terkejut dan marah. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Long Chen sudah mati, mungkin dimakan oleh Magical Beast. Kemudian, dengan jiwanya menghilang, keinginan Tao surgawi tidak akan memiliki apapun untuk dipatuhi dan juga akan memudar. Kemungkinan lain adalah bahwa Long Chen entah bagaimana berhasil menghapus kehendak Heavenly Tao di tubuhnya dan pulih sepenuhnya. Dengan pemahaman Yin Wu Xiang tentang Long Chen, dia tidak percaya Long Chen akan mati dengan mudah. Peluang kemungkinan kedua sangat tinggi. Dalam amarahnya, Yin Wu Xiang menghancurkan pohon besar di depannya, mengejutkan semua elit di belakangnya. Mereka tidak berani mengeluarkan suara saat mereka gemetar. Mereka tahu bahwa Yin Wu Xiang diambang mengamuk. Bahkan dalam situasi seperti ini, Long Chen masih berhasil melarikan diri. Itu membuat Yin Wu Xiang merasa seperti dia akan meledak. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu tertekan. Namun, bahkan jika dia tidak mau, dia bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dengan sifat licik Long Chen, mengejarnya di dalam hutan lebat ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tuan Junior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun, Yin King membuka mulutnya. Ekspresi Yin Wu Xiang sangat gelap, tetapi sebagai Master Junior keluarga Yin, dia masih harus sangat mantap. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan memikirkannya. Tidak dapat disangkal bahwa Long Chen telah berhasil melarikan diri. Kita harus kembali. Pada saat yang sama, waspadai mata-mata yang kita miliki di dunia sekuler. Saya ingin mencari tahu segalanya tentang Long Chen, termasuk asal-usulnya dan keluarga apa yang dia miliki. Petik 2. Tuan Junior, itu sangat tabu. Teriak seorang tetua siantian yang terlambat. Aturan besi dunia kultifasi adalah bahwa jalur kultifasi adalah perjuangan para ahli. Tapi perjuangan berdarah ini tidak bisa dibiarkan mencapai manusia biasa. Jika ada yang memutuskan untuk melampiaskan amarah mereka pada keluarga kultifator, itu akan menjadi tabu yang sangat besar. Jika keluarga ahli juga adalah pembudidaya, maka tidak apa-apa. Tetapi jika tidak, maka siapapun yang menyerang mereka akan menjadi sasaran seluruh dunia kultifasi. Ada catatan tak terhitung tentang kejadian ini, dan para pelanggar semuanya telah dimusnahkan. Keberadaan besar seperti keluarga Yin juga ada di antara mereka. Idiot, saya hanya bilang selidiki, bukan targetkan mereka. Aku hanya ingin tahu asal-usul Longchen, mengerti. Mengamuk Yin Wushang. Ya, bawahan ini tahu kesalahannya. Tetua itu buru-buru membungkuk. Ayo pergi. Yin Wushang membawa mereka semua keluar dari hutan. Setelah tiga hari penuh, Longchen berhasil keluar dari hutan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, tetapi padang rumput sekarang muncul di hadapannya. Hutan sangat menindas, karena tidak ada sinar matahari. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat langit. Sekarang dia tiba-tiba melihat langit yang luas lagi, dia tidak bisa menahan nafas, suasana hatinya segera meningkat. Dia akhirnya merasakan sensasi bahaya telah benar-benar lenyap. Dia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Hei hei, keluarga Yin, kan? Biar saya selidiki di mana sarang tikus tua anda. Petik 2. Longchen tertawa sinis. Dia bersiap untuk menjalani adegan yang sama seperti yang terjadi di Wind Spirit Pavilion. Sial, apa yang terjadi? Tapi ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Tadi, langit telah benar-benar kosong tanpa awan. Langit biru sangat menyegarkan. Tapi tanpa disadari, seluruh langit telah menjadi gelap. Sial, kamu tidak bisa menunggu sebentar. Longchen tiba-tiba berdiri dan mengutuk langit. Dia sekarang menyadari bahwa dia tidak dapat mencapai rencana ini. Kesengsaraan surgawi akan turun sekarang, dan itu bahkan lebih mengerikan dari yang terakhir kali. Dulu ketika dia berada di biara, setelah dia selesai menjalani penempaan total, kispiritualnya hampir mencapai batas tertentu. Sekarang, pertempuran berkelanjutan, terutama pertempuran dengan Yin Wuxiang, diam-diam telah mendorongnya melalui celah di penghalang berikutnya. Pada saat ini, bahkan sebelum Longchen pergi menyerang penghalang, penghalang itu sudah menjadi lemah. Tanpa sadar, dia telah menembusnya, menggambar pada kesengsaraan surgawi. Itu mengejutkan dan membuat marah Longchen. Ini pasti bullying. Dia baru saja berpikir untuk menggunakan kesengsaraan surgawi ini untuk membalas dendam pada keluarga Yin. Apakah surga melindungi surgawi mereka? Awan guntur mengembun di langit. Seluruh dunia menjadi gelap saat petir tak berujung muncul di awan tak terbatas. Tekanan menakutkan turun. Seluruh langit sepertinya menjadi pusaran terbalik, sementara Longchen seperti semut di bagian bawah. Ketika awan guntur yang melonjak itu tiba-tiba berhenti bergerak, seluruh dunia bergetar dan hujan petir turun. Dimanapun petir menyentuh tanah, tanah akan runtuh. Di bawah mandi petir, mata Longchen bersinar seperti bintang, dan rambut hitamnya terbang tertiup angin. Aura mengamuk melonjak keluar dari dirinya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia tidak terlihat takut sedikitpun. Ayo, biarkan saya melihat bagaimana Anda mencoba dan memusnahkan saya. Petip 2 Tanggapan terhadap serangan Longchen adalah badai petir yang bahkan lebih kuat. Tapi Longchen membiarkan petir itu mendarat di tubuhnya. Tato ular petir di lengan kirinya menyala dan mulai melahap kekuatan petir yang menyerang tubuhnya dengan gila. Itu seperti magical beast yang kelaparan yang akhirnya melihat makanan. Longchen tahu bahwa setiap kali, gelombang petir pertama adalah yang terlemah. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap lebih banyak kekuatan petir. Nanti ketika petir semakin kuat dan lebih mengamuk, itu tidak mungkin untuk diserap, dan dia hanya bisa menahannya. Tetapi bahkan petir paling lembut ini cukup untuk dengan mudah memusnahkan para ahli siantian. Itu karena untuk pembudidaya biasa, kesengsaraan petir pertama mereka akan datang ketika mereka maju ke alam siantian. Mereka akan menggunakan kesusahan surgawi sebagai baptisan untuk membuang kotoran dari tubuh mereka dan kemudian mengubah kihautian mereka menjadi kisiantian. Bagi para pembudidaya biasa, kesengsaraan surgawi siantian mereka hanya akan merusak 10%. 90% lainnya adalah energi kehidupan yang digunakan untuk membersihkan mereka. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan 10% dari keinginan yang merusak itu, maka itu berarti Anda benar-benar sampah dan Anda hanya menyanyiakan energi dunia ini. Tapi kesengsaraan Longchen benar-benar merusak di alam tanpa sedikitpun energi kehidupan. Itulah mengapa para ahli siantian dari Wind Spirit Pavilion hanya mampu bertahan selama beberapa saat. Berdiri di tanah, Longchen melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan petir sebanyak yang dia bisa. Seluruh kerangkanya saat ini bersinar, memancarkan tekanan yang kuat. Dia meminjam kekuatan petir ini untuk sekali lagi meredam tulangnya, membiarkan kerangkanya mencapai tingkat yang sempurna. Lagi pula, hanya menggunakan pil obat untuk meredam tulang tidak dapat membuatnya mencapai tingkat kesempurnaan. Pil obat mengandung cukup banyak racun pil yang akan bersembunyi di dalam tulang. Longchen meminjam energi mengamuk kesusahan surgawi untuk mengeluarkan racun pil itu. Jika bukan karena kesengsaraan surgawi ini, Longchen akan membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan racun pil itu. Ini menyelamatkannya setidaknya beberapa bulan kerja. Seiring waktu berlalu, petir menjadi lebih tebal, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Namun, Longchen masih fokus untuk menyerapnya. Sekarang setelah dia mengalami temper total, dia tidak takut pada tingkat petir ini. Di sisi lain, tato ular petir di lengannya semakin bertambah cerah. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar hebat, dan hujan petir menghilang. Awan guntur terbelah dan sembilan ular petir 300 meter muncul. Bab 539 banding 539. Ketika sembilan ular sanca setinggi 300 meter keluar dari awan, seluruh langit dan bumi tampak membeku. Sembilan ular piton itu seperti makhluk hidup, dan mereka mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerang Longchen. Dunia bergemuruh dan Longchen merasa semua rambutnya berdiri tegak. Sembilan ular piton ini terlalu menakutkan. Tombak petir muncul di tangannya, dan dia langsung menyerang piton terdekat. Ledakan. Petir meletus, cahayanya benar-benar menyilaukan. Longchen terlempar kembali, tetapi piton petir itu juga dipaksa mundur. Namun, ular sanca petir lainnya sekarang mengerumuninya. Longchen meraung dan memulai pertarungan sengit dengan mereka, berulang kali mengacungkan tombak petirnya. Ledakan bergema terus-menerus, dan kilat menyambar dalam gelombang. Gemuruh yang luar biasa terdengar seperti akhir dunia akan datang. Piton petir itu sangat kuat, setiap pukulan mereka mampu melenyapkan gunung. Satu-satunya hal yang menyenangkan Longchen adalah bahwa kekuatan gunturnya sendiri tidak lebih lemah. Mereka datang dari sumber yang sama, jadi dia hampir tidak bisa melawan. Dikelilingi oleh sembilan ular piton petir, tombak petirnya dengan cepat mengayun di udara, memaksa mereka pergi. Longchen menghancurkan dua dari mereka ketika yang lain memukul punggungnya dengan ekornya. Pakaiannya langsung meledak dan garis berdarah muncul di punggungnya. Dia terkejut menemukan bahwa ular sanca petir ini hampir tampak hidup, dan mereka sangat sulit untuk ditangani. Ledakan, dikelilingi oleh sembilan dari mereka, dia tidak bisa menghindari serangan lagi. Cincin surgawi. Dengan raungan, aura yang kuat melonjak keluar dari Longchen, aura yang menembus langsung melalui awan kesusahan. Dengan dukungan cincin surgawi, kekuatannya melonjak. Dia dengan kejam menghancurkan tombaknya ke depan. Ledakan. Piton petir sebenarnya terbelah menjadi dua. Setelah dihancurkan, itu benar-benar berubah menjadi langit yang penuh dengan tanda petir. Tanpa menunggu Longchen melakukan apapun, tato ular petir di lengannya menyala dan benar-benar meninggalkan lengannya, menyerang rune itu. Ular petir mulai melahap rune itu dengan gila seolah-olah itu adalah pesta. Hanya dalam beberapa saat, ular sepanjang setengah kaki itu tumbuh menjadi dua kali lipat ukurannya, dan masih melahap lebih banyak lagi. Saat ini, Longchen tidak punya waktu untuk berurusan dengan apa yang terjadi dengan ular petir itu. Dia harus fokus sepenuhnya pada ular piton petir. Ledakan. Piton petir lain ditusuk, berubah menjadi rune petir. Dengan dukungan cincin surgawi, Longchen merasa seolah-olah dia tidak lagi sepenuhnya ditekan oleh tao surgawi. Dia akhirnya memiliki sedikit kekuatan untuk dilawan. Tidak seperti sebelumnya ketika dia terus-menerus dipukuli. Ketika dia mencapai titik itu dalam pikirannya, Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, sepenuhnya melepaskan amarah di hatinya. Tombak di tangannya mulai menyerang dengan lebih ganas. Piton petir yang sebelumnya sangat menakutkan itu sekarang tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya, dan mereka dihancurkan satu per satu. Bang! Tiba-tiba, lengan Longchen bergetar hebat, kidan darahnya melonjak di dalam dirinya, membuatnya terkejut karena amarahnya. Dia tiba-tiba tertawa tanpa sadar. Sembilan ular sanca petir telah dihancurkan. Baru saja, dia secara tidak sengaja menabrak ular petirnya sendiri. Saat ini, ular petir telah tumbuh dengan panjang 30 meter. Dia secara tidak sengaja menganggap itu adalah musuh barusan. Itu setara dengan menyerang dirinya sendiri. Saat ini, ular petir itu masih dengan panik melahap semua tanda petir. Ketika mereka semua dikonsumsi, itu kembali ke lengan Longchen, menjadi tato sederhana lagi. Ketika kembali ke lengannya, seluruh tubuh Longchen bergetar karena dia merasakan kekuatan petir yang mengamuk di lengannya telah berlipat ganda. Tombak petir di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya saat tanda petir tak berujum mengalir ke dalamnya. Dengan peningkatan kekuatan guntur, bahkan tombak petir yang terkondensasi darinya sangat menakutkan. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan. Gemuruh Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Longchen terhuyung-huyung di tanah, buru-buru melihat ke atas. Ribuan milawan tiba-tiba dengan cepat memadat menjadi satu titik. Apakah ini serangan terakhir? Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu. Petik 2 Longchen mengarahkan tombak petirnya ke langit. Dia tahu bahwa serangan terakhir dari kesengsaraan surgawi selalu yang paling menakutkan. Namun, ular petir di lengannya sepertinya memahami pikirannya. Itu menghabiskan rune petir itu untuk memperkuat dirinya sendiri dan memberi Longchen kekuatan petir yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan dirinya. Berdengung Kehampaan itu bergetar saat awan hitam di langit terus-menerus memadat. Pada akhirnya, itu membentuk bola hitam setinggi 300 meter. Bola hitam itu berdenyut seperti jantung, dan dengan setiap kontraksi, dunia bergetar bersamanya. Hati Longchen tenggelam karena dia merasakan aura menakutkan tumbuh di dalam bola hitam itu. Perasaan itu membuatnya mati rasa. Tiba-tiba, awan kesusahan di langit menghilang, dan langit kembali ke kondisi cerah. Cuaca seperti itu adalah sesuatu yang biasanya membuat seseorang sangat puas. Tapi di dalam langit tak berawan, ada bola hitam yang masih mengeras. Aura kuat yang datang dari bola membuatnya bahkan sulit untuk bernapas. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Longchen mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya. Ledakan Bola hitam tiba-tiba meledak, dan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari menerangi dunia. Monster aneh telah muncul. Begitu muncul, itu langsung menuju ke Longchen, cakar besar menabraknya. Longchen sudah lama bersiap, dan dia mengangkat tombaknya untuk memblokir. Namun, tanah di bawah kakinya meletus, dan dia membalas seperti bola meriam, memotong parit panjang di tanah sepanjang puluhan mil. Dia buru-buru menstabilkan dirinya dan kemudian memuntahkan setegup darah. Ada potongan organnya yang rusak di dalamnya. Guntur yang mengamuk telah merusak organ dalamnya dengan parah hanya dengan satu serangan. Meskipun dia memiliki ular petir dan itu langsung melahap kekuatan Guntur yang menyerangnya, kekuatan itu telah melampaui batas ular petir. Longchen merasa ngeri. Melihat ke depan, dia melihat semacam monster petir. Ia memiliki ekor yang mencuat di punggungnya yang membuatnya terlihat seperti kalajengking. Tapi bukannya penjepit, ia memiliki dua cakar besar. Dia belum pernah melihat monster seperti itu. Meskipun tubuhnya terbuat dari tenaga petir, itu tampak seperti makhluk hidup selain dari kenyataan bahwa ia bersinar terang. Di punggungnya ada gambar petir besar yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Itu sekarang menyerang Longchen lagi, kecepatannya mengejutkan. Itu mencapai dia secara praktis dalam sekejap mata. Armor Pertempuran Bintang 2. Dua bintang muncul di mata Longchen, dan keinginan kuat melonjak keluar darinya yang membuat langit menggigil. Tidak hanya dia memanggil Armor Pertempuran Bintang 2, tetapi dia juga mengekstraksi energi kehidupan dari pepohonan di ruang kekacauan utama, secara instan menyembuhkan luka-lukanya. Mati. Raungan Longchen terdengar seperti guntur, dan gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tombaknya untuk membunuh monster petir itu. Ledakan. Tetapi ketika tombaknya mendarat di cakar monster itu, Longchen terlempar ke belakang, lengannya menjadi mati rasa. Dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Monster petir ini terlalu menakutkan. Namun, kekuatan Longchen juga menakutkan. Binatang petir itu juga terlempar ke belakang ratusan meter. Itu membuat Longchen berterima kasih pada keberuntungannya di dalam. Jika bukan karena ular petir yang memiliki rohnya sendiri dan pergi untuk melahap rune petir untuknya, memperkuat tombak petirnya, maka mungkin satu serangan dari monster petir ini akan mematahkan tombaknya. Monster petir ini harus ditangani dengan menggunakan kekuatan petir. Jika dia beralih ke pedang seperti blood drinker, dia pasti akan menderita. Selanjutnya, kesusahan petir memiliki aura penghancur yang kemungkinan besar akan merusak spiritualitas blood drinker. Ini adalah betapa abnormal kesengsaraan surgawi itu, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk melawannya. Monster petir itu tidak terlihat terluka sama sekali, dan dengan cepat dia menyerang balik. Longchen memblokir cakarnya dengan tombak petirnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan hawa dingin melewatinya, dan tanpa ragu-ragu, dia menggunakan langkah hantu Netherworld untuk menghindar. Ledakan Ekor panjang menembus tanah, menyebabkan seluruh daratan bergetar. Lava merah tua meledak keluar dari bawah tanah. Seluruh dunia diwarnai merah oleh cahayanya. Longchen kaget. Seberapa kuat serangan itu bahkan untuk menembus sampai ke lapisan magma bawah tanah. Monster petir mengabaikan lava dan terus menyerang Longchen. Dia hanya bisa menggunakan tombaknya untuk melawan sebaik yang dia bisa. Tapi hatinya menjadi dingin saat dia menyadari bahwa monster petir ini terlalu menakutkan. Kekuatan gunturnya praktis datang dalam aliran tanpa akhir. Jika ini terus berlanjut, tidak mungkin dia bisa menghabiskannya sebelum kekuatan gunturnya sendiri habis. Tunggu, aku benar-benar bodoh. Longchen tiba-tiba mengutuk dirinya sendiri. Mengambil langkah, dia menyerang binatang petir dari samping. Bab 540 Longchen dan monster petir telah bertarung selama beberapa jam. Kadang-kadang, ia akan menggunakan ekornya untuk menyerang. Serangan itu terlalu menakutkan, dan jika dia diserang, dia pasti akan mati. Tetapi hal baiknya adalah tubuh monster petir itu terlalu besar, dan setiap kali menyerang dengan ekornya, tubuhnya harus mencondongkan tubuh ke depan. Begitu dia menyadari aturan itu, dia bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk menghindar. Tapi meski begitu, kekuatan petir monster itu terlalu menakutkan, dan kekuatan petir Longchen habis terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tapi kemudian Longchen memikirkan kemungkinan tertentu dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Apa gunanya menghadapi monster petir secara langsung seperti ini? Mengaktifkan langkah hantu Neterward, dia menyerangnya dari samping. Monster petir itu sangat besar seperti gunung kecil dan sangat menakutkan saat menyerang secara langsung. Namun, karena ukurannya, ia mengalami kesulitan dengan membalikkan tubuhnya sendiri dan benar-benar terpental oleh serangan Longchen. Longchen kemudian melompat langsung ke punggungnya. Monster petir sebenarnya secara naluriah menusuk ekornya ke arahnya. Tepat saat ekornya hendak menyerang Longchen, dia menghilang, dan ekornya menembus tanda petir yang ada di punggungnya. Rune petir meledak, dan bersamaan dengan itu, sisa monster itu juga menghilang. Setelah kematian monster petir, tanda petir memenuhi udara. Tato ular petir di lengan Longchen menyala, dan sekali lagi terbang untuk melahap Rune. Rune ini adalah esensi paling murni dari monster petir. Saat ular petir melahap Rune kecil itu, ia tumbuh dengan cepat, menjadi dua kali lipat dalam sekejap. Sayangnya, ada terlalu banyak tanda petir, dan itu sudah mulai memudar kembali ke langit dan bumi. Ular petir tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit satu petir yang sangat besar. Rune petir itu lebih besar dari yang lainnya. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan itu memancarkan tekanan yang kuat. Itu baru saja akan menghilang ketika digigit ular petir, dan menolak untuk melepaskannya. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah itu Rune yang ada di punggung monster petir itu? Bukankah itu meledak begitu saja? Bagaimana itu muncul lagi? Saya akan membantu. Longchen tahu ular petir itu ingin melahap Rune yang kuat ini. Tapi itu tidak memiliki kemampuan itu sendiri, jadi Longchen menuangkan kis spiritualnya ke ular petir. Ular petir dengan cepat menyusut dan kemudian kembali ke tato di lengannya. Setelah kembali, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, dan dia muntah seteguk darah. Setelah seteguk darah itu, dia memuntahkan seteguk lagi. Energi mengamuk mengisi seluruh tubuhnya, hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Itu secara alami dilakukan oleh petir. Ia ingin melarikan diri dari tubuhnya untuk bergabung kembali ke langit dan bumi. Tapi ular petir itu dengan keras kepala menguncinya di dalam tubuhnya. Akibatnya, tubuh Longchen menjadi sangkar yang terus-menerus dihantam olehnya. Tenanglah. Longchen meraung marah, dan dua bintangnya menuangkan kis spiritual ke dalam dirinya, menekan kekuatan guntur. Namun, Longchen terkejut melihat bahwa petir itu terlalu kuat, dan sepertinya dia tidak dapat menahannya di dalam dirinya. Meskipun ular petir itu melakukan yang terbaik untuk menekannya, itu masih di luar kendali. Pertarungan ini mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dan tubuhnya bisa meledak kapan saja. Sial, bagaimana ini bisa mengamuk? Longchen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia tidak bisa melanjutkan seperti ini. Dia baru saja akan menyerah dan membiarkan kekuatan petir terkutuk ini menghilang ketika ruang kekacauan utama tiba-tiba bergetar. Tekanan yang mengerikan turun, dan petir itu langsung menjadi diam seolah-olah itu telah menjadi orang bodoh. Seolah-olah itu telah kehilangan kemauannya. Melihat itu, Longchen sangat senang dan menuangkan kis spiritualnya untuk bekerja dengan ular petir. Mereka mencoba menyegel tanda petir di dalam tato di lengan kirinya. Rune itu sebenarnya tidak melawan sama sekali dan membiarkan ular petir melahapnya. Itu hanya berubah menjadi makanan. Dua jam kemudian, itu benar-benar dimakan oleh ular petir. Setelah melakukan itu, tato ular petir menjadi redup, saat ia tertidur. Longchen memikirkannya dan dengan cepat menyadari bahwa ular petir telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan petir dan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Dia tidak akan bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap ular petir itu. Akan menjadi seperti apa keberadaannya setelah itu sepenuhnya menyerap kekuatan petir ini. Apakah itu ular petir atau api bumi? Mereka berdua harus diangkat perlahan olehnya. Dia merasakan kepercayaan untuk mereka yang berasal dari keberadaannya yang paling dalam. Meskipun kekuatan petir dan api bumi terkenal sebagai hal yang paling mengamuk di dunia ini, dan dengan demikian hal yang paling sulit untuk dikendalikan, Longchen mempercayai intuisinya. Dia percaya bahwa apakah itu ular petir atau api bumi? Tidak peduli tingkat mereka tumbuh, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke manik kekacauan utama, dia tenggelam dalam pikirannya lagi. Apa asal mula manik chaos primal ini? Apakah itu api bumi atau rune petir? Mereka semua telah ditekan olehnya. Terlebih lagi, tampaknya itu sangat mudah. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah selain fakta bahwa itu bisa menumbuhkan tanaman dengan cepat, dia tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuannya. Apakah itu menekan api bumi atau tanda petir? Itu semua telah dilakukan oleh manik kekacauan primal sendiri. Manik kekacauan primal pasti menyembunyikan banyak rahasia. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia harus menyelidikinya perlahan dari waktu ke waktu. Tepat saat dia akan duduk, Longchen tiba-tiba merasakan sakit yang hebat datang dari setiap bagian tubuhnya. Melihat ke dalam dirinya, dia tidak bisa membantu tetapi mengomel. Rune petir hampir sepenuhnya menghancurkan tubuhnya. Cedera ini terlalu parah. Selama pertarungan melawan petir tadi, dia terus-menerus menderita luka. Karena itu, dia sudah lama menggunakan semua energi kehidupan di pepohonan. Tanpa pilihan lain, dia mengonsumsi pil penyembuh. Meskipun pil penyembuh hanya memiliki sedikit efek padanya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia memanggil Little Snow dan menyuruhnya membawanya pergi dari sini. Little Snow adalah satu-satunya pendukungnya saat ini. Little Snow membawanya bergegas melewati padang rumput ini. Long Chen tidak lagi tahu ke arah mana dia pergi atau ke mana dia berada. Dia hanya membiarkan Little Snow lari sesuka hatinya. Bagaimanapun, tujuannya adalah meninggalkan area kesengsaraan secepat mungkin. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dialah yang telah mengalami kesengsaraan, karena itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Little Snow melakukan perjalanan selama setengah hari ketika sebuah danau kecil muncul di depannya. Airnya sangat jernih, dan suara kicauan burung membuat pemandangan itu sangat menyenangkan. Selanjutnya, burung-burung itu tidak merasa takut begitu Long Chen dan Little Snow tiba. Mereka tidak terbang jauh dan hanya melihat dari kejauhan. Sepertinya ini adalah tanah yang damai tanpa binatang buas. Kalau tidak, burung-burung ini tidak akan seberani ini. Long Chen beristirahat salju kecil di sini sementara dia fokus pada sirkulasi ruang kekacauan primer untuk memulihkan energi kehidupan. Cedera dari kesengsaraan surgawi berbeda dari luka lainnya. Jika lukanya dilakukan oleh orang lain, dia bahkan tidak perlu repot melakukan ini, dan tubuhnya akan pulih secara alami. Namun, luka dari Heavenly Tao adalah sesuatu yang harus dia gunakan dengan energi kehidupan paling murni untuk menyembuhkan. Jika dia tidak memiliki ruang kekacauan primal ini, dia mungkin benar-benar telah dikutuk. Oh, ruang primal chaos sebenarnya semakin besar. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ruang kekacauan utama telah berkembang menjadi 300 mil pada waktu yang tidak diketahui. Penemuan ini mengejutkan dan membuatnya senang. Mengabaikan luka-lukanya, dia mulai menanam benih pohon besar itu di mana-mana. Mengikuti sirkulasi ruang primal chaos, anakan kecil mulai tumbuh dari tanah. Long Chen telah menanam lebih dari seribu pohon sekaligus. Begitu pohon-pohon itu dewasa, dia praktis akan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Namun, dia sekarang melihat bahwa pepohonan tumbuh semakin lambat. Dalam dua jam, anakan itu hanya tumbuh setinggi 3 meter. Kecepatan ini berkali-kali lebih lambat dari sebelumnya. Mungkin aku agak terlalu rakus, Long Chen tersenyum pahit. Mungkin terlalu berlebihan untuk segera menanam seribu pohon. Namun, pohon-pohon besar ini adalah jaminan terbesarnya, dan dia harus mematangkannya sepenuhnya. Benar, sepertinya mayat juga bisa membuatnya tumbuh lebih cepat. Long Chen tiba-tiba teringat eksperimennya dengan mayat Luobing. Ketika dia melemparkannya ke tanah hitam dari ruang kekacauan primal, mayatnya telah dimakan, dan energi kehidupan yang kuat telah memberi makan bahan obat di sini. Tapi aku tidak punya mayat di tangan. Akankah inti Magical Beast bekerja juga? Long Chen mengeluarkan inti kristal dari cincin spasial. Dia memiliki lusinan inti ini di cincin spasialnya, sebagian besar berasal dari Magical Beast peringkat ketiga atau keempat. Dia hanya memiliki beberapa inti kristal peringkat kelima. Semangatnya memasuki ruang kekacauan utama. Dia melihat bahwa tanah hitam juga tumbuh menjadi satu mil dengan pertumbuhan ruang. Melemparkan inti kristal ke dalamnya, dia terkejut menemukan bahwa inti itu juga ikut larut. Hanya dalam waktu beberapa napas, anakan kecil itu tumbuh sedikit lebih besar. Ini benar-benar efektif. Meskipun tidak terlalu jelas, itu setidaknya sedikit efektif. Dia buru-buru membawa semua cincin spasial di ruang kekacauan utama. Di dalam ranah rahasia Jiuli, dia telah memanen banyak rampasan pertempuran, dan dia memiliki lebih dari 100 cincin spasial. Dia mengeluarkan semua inti kristal di cincin spasial itu. Namun, dia sedikit kecewa karena inti kristal itu berkualitas terlalu rendah. Dia akhirnya melempar lebih dari 10 ribu inti kristal, tetapi anakan itu hanya tumbuh kurang dari 10 meter. Anak pohon seperti itu tidak dapat memberinya banyak energi kehidupan. Tapi paling tidak, pohon-pohon besar itu juga telah memulihkan sebagian vitalitasnya. Longchen dengan hati-hati mengekstraksi sebagian dari energi kehidupan mereka untuk menyehatkan tubuhnya. Untuk menundukkan rune petir terakhir itu, dia menderita luka yang sangat berat. Dia butuh waktu untuk sembuh. Itu benar, setelah melewati masa kesusahan, sepotong informasi lain muncul di kepalaku. Petik 2 Terima kasih telah menonton!